Bapak-Ibu semuanya kita mulai acara webinar, ini webinar atau apa ya Mas Rik ya, webinar ya, diskusi, diskusi, oke, dari PSVI, salah satu divisi dari RJI, Oke Bapak-Ibu kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Terima kasih Bapak-Ibu semuanya yang telah hadir di malam hari ini, Sabtu malam tidak lagi sendiri karena ada banyak yang menemani, menemani Mas Rik dan kawan-kawan ini. Daripada jalan-jalan di luar, nah ini mantangin di depan laptop sambil menunggu pagi, semoga nanti kita bisa berdiskusi banyak dan bisa ada yang bisa kita pelajari dan kita diskusikan, semoga bisa bermanfaat nantinya, amin. Sebelum kita mulai, marilah kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Bapak-Ibu semuanya, pada malam hari ini adalah diskusi, diskusi santai mengenai bibliometrik. Nah ini masalah bibliometrik ini tentu para pustakawan itu lebih, mungkin lebih jago ya. Dan saya sendiri masih kurang-kurang familiar tentang bibliometrik. Nah nanti akan diberikan pengantar oleh Mas Rik tentang bibliometrik dan manfaatnya seperti apa. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan sambutan dari pengurus RJI, dalam Jurnal Indonesia. Ini menggantung pingsut Mas Busra atau Mbak Lydia. Karena Mas Andri-nya nggak ada. Mbak Lydia aja kayaknya. Ada Arbain? Oh ada, ada. Iya, baru ngomong. Ada Pak Baik ya. Oh iya, Mas Arbain silahkan. Nggak enak kalau saya melangkai Pak Arbain. Silahkan Pak Baik. Aduh belum ada soalnya. Harus sampai kos ini. Oke, lanjut. Mbak Baik aja mungkin ya, nggak usah sambutan ya. Apa ya. Saya baru sampai kos ini, masih kucul. Ini Pak Baik ada tuh, nyala videonya. Iya, baru nyampe kosik, kucul masih. Apa Pak, disapa aja Pak. Say hello. Iya, wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang kami hormati, ada Pak Busro nih, dari Dewan Pengawas. Pak Ratodi tadi. Pak Dr. Erik, selaku pemateri. Selamat malam, Pak. Terima kasih atas kesedihan waktunya malam ini untuk berbagi. Pak Irfan, terima kasih atas waktunya. Bersedia untuk menjadi moderator. Kepada kawan-kawan, pengolah jurnal, peserta di seluruh Indonesia. Sebenarnya saya masih mencoba memahami apa bibliometrik ya. Mudah-mudahan hari ini saya pun dapat sedikit masukan dan ilmu terkait dengan bibliometrik. Sejujur saya masih awam, beberapa kali hanya melihat, dan maka ini mungkin kita memasukkan yang mungkin dapat berguna untuk penjurnal yang saya kelola juga. Bapak-Ibu, terima kasih sekali lagi atas peluangnya. Ini weekend padahal mungkin harusnya bersama keluarga. Jadi kata Pak Irfan sampai pagi, waduh. Saya bilang, saya enggak masalah sih, kan anak mas. Nyantai lah. Baik Bapak-Ibu, mungkin untuk mempersingkat waktu, acara ini secara resmi kita mulai, saya kembalikan ke moderator Pak Irfan. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih Mas Arfain. Silahkan melanjutkan aktivitasnya sambil memantau. Untuk menyingkat waktu, kita akan dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Mas Erick Unto, Dr. Erick Unto. Silahkan Pak Doktor untuk menyampaikan apa itu bibliometrik. Terima kasih Pak Dr. Irfan. Semuanya saya belum resmi jadi doktor, belum disudah Mas. Oke, selamat malam Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Ibu telah bergabung di agenda ini. Nah, agenda ini sebenarnya merupakan agenda dari PSPI. Itu adalah sebuah institusi baru pusat studi publikasi ilmiah dari Relawan Jurnal Indonesia. Nah, sebenarnya di PSPI ini kami diamanai agar bisa menelurkan projek-projek yang nanti bisa menjadi pertimbangan, menjadi upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas jurnal, terutama jurnal-jurnal yang, apa namanya, dinawati oleh Relawan Jurnal Indonesia. Nah, Mas, ini kok suaranya kayak... Mbak Leng, Mbak Leng. Enggak ya? Enggak, Pak. Di saya bagus suaranya. Saya ngomong kemudian keluar lagi, bukan saya. Itu mungkin hasilnya boleh diganti, Pak. Silahkan diganti. Ya, perasaan aja itu. Nah, sebenarnya kegiatan ini baru kali pertama, Bapak-Ibu ya. Harapannya ini jadi diskusi rutin teman-teman di PSPI. Nah, memang kami di PSPI itu sebenarnya punya sebuah jurnal. Bapak-Ibu mungkin pernah mendengar, ada pub letter ya. Nah, di jurnal ini sebenarnya memang sebuah jurnal yang akan menjadi embryo, akan menjadi sebuah model begitu. Dan kalau dilihat dari fokus ataupun cakupan jurnalnya, ini memang agak berbeda dengan jurnal-jurnal yang biasa dikelola oleh teman-teman dari RJI ya. Nah, kalau teman-teman dari RJI kan biasanya mengelola jurnal yang memang di bidang ilmu masing-masing ya. Nah, kalau di pub letter atau pub letter ini, memang tujuannya tadi sebagai muara dari kajian-kajian di PSPI itu harapannya bisa terbit di sini. Sehingga fokus-fokus yang menjadi cakupan di pub letter itu ya terkait dengan bibliometrik, seperti yang akan kita bahas kali ini. Kemudian ada juga terkait dengan lisensi, kemudian terkait dengan publication ethics, kemudian terkait dengan DOI, manajemen publikasi, dan lain sebagainya. Nanti rekan-rekan bisa juga kunjungi di kautan ini ya, di pub letter. Barangkali teman-teman, teman-teman, teman-teman juga punya artikel Pak Pais, semoga Pak Pais bisa berkontribusi di pub letter ini. Karena biasanya tantangannya untuk teman-teman di lulusan itu, karena ini bukan bidang ilmunya. Jadi tidak banyak yang mau menulis. Nah, jadi ini memang belum sempat terbit ya, nanti harapannya di targetnya kan sebenarnya di bulan ini ya. Nah, karena ini juga teman-teman di PSPI itu kan belum familiar tentang kajian-kajian ini, termasuk saya. Nah, sehingga diperlukan sebuah diskusi selama ini, yang nanti harapannya ini bukan diskusi semata, tapi harapannya bisa jadi calon proposal ataupun calon kajian riset yang nanti akan kami lakukan, sehingga dari sini kami akan sangat betul banyak masukan dari teman-teman dan peserta yang ada di kesempatan kali ini. Nah, selain itu di PSPI, kita sebenarnya sudah merilis sebuah call for a proposal dari teman-teman yang minat riset dengan tema ini ya, temanya dampak RJI, terhadap publikasi ilmiah dan isa, nanti bisa kami dandai sampai maksimal 20 juta. Nah, nanti akan kita bahas mengenai bibliometrik, kemudian kita akan lihat sebenarnya siapa saja sih autor-autor yang berperan di bibliometrik ini, karena biasanya kalau kita berbicara tentang bibliometrik itu, kita akan berbicara tentang top autor ya, kemudian kita akan bicara tentang top jurnal, kemudian kita akan bicara tentang pe-autor sih, dan lain sebagainya. Dan nanti akan kita lihat, kemudian nanti saya tampilkan contoh paper bibliometrik, nanti akan ada tiga paper, satu paper tulisannya Mas Anis ya, satu paper ini melihat sebuah trend riset seperti itu, dan ada dua paper, dan ini ditulis oleh pustakawan, nanti akan kita lihat seperti apa gitu ya. Nah, kemudian nanti coba akan kita lihat juga sebenarnya bagaimana sih kalau kita ingin melakukan analisis bibliometrik ini, metode yang harus kita siapkan seperti apa saja gitu ya. Nah, karena biasanya juga karena bibliometrik ini sekarang juga trendnya juga menganalisis tentang metadata, sehingga kita bisa memanfaatkan basis data seperti dimension, seperti lens, seperti Google Scholar, seperti poplens, seperti skopus, dan lain sebagainya. Nah, nanti akan kita lihat sebenarnya basis data mana sih yang cocok untuk teman-teman pengolah jurnal di Indonesia, karena kalau kita akan bicara skopus tentu, kita tidak akan bisa menarik informasi dengan jurnal, apalagi jurnal kita belum banyak yang diindeks di skopus ya. Nah, nanti akan kita lihat yang paling potensial itu sebenarnya tetapis dari mana gitu ya, sehingga kita tidak perlu melakukannya secara manual, satu per satu gitu. Nah, kemudian ada software juga, karena datanya sudah data digital, metadata biasanya bisa jumlah ratusan, bisa jumlah ribuan, kalau kita pakai software kita bisa lebih masif ya datanya. Nah, nanti di sesi ini juga saya akan coba demonstrasikan menggunakan first viewer, karena ini biasanya software yang paling banyak dipakai juga oleh teman-teman peneliti di bibliometrik, dan nanti akan kita lihat sebenarnya setelah kita analisis bibliometrik ini, di jurnal kita masing-masing sebenarnya, kita bisa melihat ada manfaatnya apa saja sih begitu ya. Nah, dulu saya belajar bibliometrik itu sama Mas Purwoko. Beliau ini seorang pustakawan di Fakultas Teknik UGM. Kalau saya nggak salah ingat itu sekitar tahun 2019 ya. Itu juga, waktu itu juga saya lagi studi di FIB, kemudian ada pelatihan rutin yang diselenggarakan oleh Mas Purwoko ini, dan saya juga gabung. Nah, dari pelatihan itu saya coba eksplorasi lagi, karena saya lihat pertama, saya lihat pertama kemudahannya ya, jadi memang bibliometrik ini cenderung jahat untuk dilakukan, kemudian yang kedua itu manfaatnya sangat besar, baik untuk peneliti, maupun nanti kita lihat teman-teman jurnal dan juga yang lain. Nah, dari pengalaman itu, saya ikut pelatihan, kemudian baca book paper, ini baru nulis satu, ini memang tengah saja saya tulis di jurnal di Indonesia, dengan bahasa Indonesia gitu ya, dan harapannya nanti bisa lebih luas keterbacaannya ya, jadi harapannya nanti peneliti-peneliti awal gitu ya, tidak mengalami kendala-kendala serupa, seperti saya dulu ketika ingat mencari topik riset, kemudian gap riset yang belum dilakukan apa aja gitu ya, nah makanya saya tulis menggunakan bahasa Indonesia dan terbit di jurnal Indonesia. Kemudian, ini memang beberapa definisi yang saya temukan, nanti mungkin bisa diralat oleh teman-teman pusat kawan ya, biasanya memang kalau kita berbicara diplomatik itu, nanti ada kaitannya dengan research assessment ya, jadi kita bisa melihat, kita bisa mengevaluasi luaran-luaran riset, baik dari buku, baik dari artikel jurnal, bahkan mungkin bisa juga terkait dengan patent ya, nanti di bibliometrik ini akan dilihat, sebenarnya biasanya yang dilihat itu top autornya siapa gitu ya, siapa sih autor-autor yang berpengaruh di topik tertentu, sehingga nanti kalau kita ingin merunut rujukannya, kalau kita ingin mengundang sebagai kolaborator, kita tahu mana yang harus kita tuju. Nah, memang nanti akan ada perhitungan-perhitungan antitapis ya, nah ini yang sangat jelas itu nanti akan terlihat kalau ini dilakukan oleh teman-teman pusat kawan ya, nanti akan sangat kelihatan sekali. Jadi ada yang namanya kolaborasi rasio gitu ya, jadi kita bisa lihat apakah di jurnal kita itu banyak, nah bisa juga kita bisa melihat sebenarnya tren di jurnal kita itu apakah masih banyak single author, atau memang sebenarnya makin lama-makin lama ke sini ini makin banyak artikel-artikel yang kolaboratif ya, nanti bisa dilihat juga dari rasio kolaborasinya di situ. Oke, ini saya coba tadi cari dari basis data Skopus ya, ini biasanya yang dipakai rujukan kan teman-teman kan, biasanya dari Skopus ya. Nah, ketika saya cari dengan kata kunci bibliometrik, kemudian saya filter dari artikel dan conference paper, nah ini para penulis top 10 ya, jadi kalau di global itu ini ada profesor nih ya, dan ini beliau ini memang sepertinya memang minat risetnya di sana, memang risetnya di sana. Nah ini dari jumlah artikelnya sangat kelihatan ya, 126 berarti kan memang beliau ini menakuni di bidang tersebut ya. Nah, tapi ketika saya cek di apa namanya, di afiliasi Indonesia ya, di afiliasi Indonesia, nah mungkin teman-teman pusat kawan ada yang mengenali ya, tapi saya lihat di sini ada Mas Agung Kurnawa, ini teman dari ekonomi ya, ini ada Mas Juneman, ini kan psikologi ya, kemudian ada Mas Ahmar ya. Mungkin saya kerilu ya, mungkin saya kerilu mungkin bisa diralat, saya tidak menemukan banyak penulis dari pusat kawan yang meneliti di bibliometrik ini ya. Nah, ini sangat berbeda sekali dengan yang di global ya, yang memang teman-teman yang di global ini biasanya memang berkesimpung di bidang tersebut. Nah ini juga membuktikan bahwa sebenarnya riset bibliometrik itu tidak hanya bisa dilakukan oleh teman-teman pusat kawan ya. Nah ini lihat bisa dicermati bahwa teman-teman ini juga sebagian besar memang punya minat riset di bidang tersendiri ya. Nah, dia juga melakukan riset bibliometrik ini, nah biasanya itu digunakan untuk melihat trend riset di bidang beliau ya. Di bidang ekonomi itu apa sih trend risetnya sekarang, nah itu bisa dilakukan dengan analisis bibliometrik ini. Nah ini yang tadi saya sebutkan, ini yang top author ya, memang beliau ini dari Jerman, memang nggak salah di Next Plain Society, kalau dia memang claim di Google Scholar-nya itu Sociology of Science ya. Nah ini memang banyak yang beliau saya cek tadi, berusaha tentang metrik, bagaimana sih seharusnya kita melakukan indeks, kemudian bagaimana sih terkait dengan impact factor dan lain sebagainya. Nah beliau ini banyak sekali meneliti di bidang itu, bahkan akhir-akhir ini juga beliau itu meneliti juga terkait dengan alam etik ya. Jadi ada alternatif metrik selain citasi ataupun jumlah kutipan dari berkala ilminya. Jadi dia bisa melihat juga dari media sosial, kemudian rujukan dari kebijakan, naskah kebijakan, dan lain sebagainya. Ini biasanya di alam etik. Nah, kemudian ketika saya cari di basis data Skopus itu, sebenarnya jurnal-jurnal apa sih yang menerima artikel di bidang bibliometrik ini, nanti bisa teman-teman coba cari ya. Ini Scientometrik ini yang paling utama, ini jurnalnya memang sudah lama ya, kalau kita lihat di sini volumenya sudah 93, jadi memang jurnal ini memang khusus ya, terkait dengan bibliometrik, Scientometrik, dan lain sebagainya. Ini yang terbanyak ada di sini nih, bisa 4 ribuan kalau nggak soal, 4 ribu artikel yang sudah diterbitkan. Nah yang kedua ada juga nih, jurnal informatrik ini dari Australia ya, ini juga menerima tentang bibliometrik, Scientometrik, Bepometrik, dan lain sebagainya. Nah, seingat saya yang Scientometrik sama yang ini, ini open access ya. Nah, ternyata di jurnal yang ketiga ini juga saya temukan beberapa teman dari Indonesia sudah publis di sana ya, sudah publis di sana. Kalau tidak salah ada Mbak Nuning juga yang publis di sana, ada Mas Ansari juga pernah publis di jurnal ini. Nanti kalau teman-teman ingin melihat sebenarnya sejauh apa sih bibliometrik itu, nanti bisa teman-teman telusuri dari ketiga jurnal ini ya, mungkin dari paparan saya sangat terbatas, nanti teman-teman bisa coba kulik-kulik lagi nih, dari ketiga jurnal ini nih, apa sih riset-riset yang keren gitu ya. Dan sebenarnya teman-teman juga bisa melakukan analisis bibliometrik dari ketiga jurnal ini nih, misalnya di Scientometrik nih, 10 tahun terakhir apa sih riset trennya gitu ya. Nanti kita bisa juga untuk adaptasi, untuk riset-riset di Indonesia gitu. Nah ini ya, ini ada contoh artikel, ini ada tiga ya, tiga artikel ini saya pilihkan memang yang open access ya. Nanti kalau nggak open access nggak bisa dibaca sama teman-teman. Nah, yang pertama, nanti kita coba langsung buka lewat PDF-nya aja ya. Nah, yang pertama ini ya, yang pertama itu tulisannya Mas Aniswat dan kawan-kawan. Nah, ini terbit di Global Head Action, ya ini pasti, Skopus ya teman-teman pasti tahu ya. Saya nggak tahu ini di kuartil berapa, ini ditulis tahun 2018 ya, bersama rekan-rekan lainnya di Medis loh nggak salah ya. Jadi beliau ini melihat tren riset tentang kemah berdarah ya, 10 tahun terakhir, khususnya di Indonesia dan di Asia Tenggara. Nah, kalau teman-teman nanti bisa unduh juga, bisa baca lebih detail lagi. Nah, nanti di sini akan terlihat sekali ya, jadi tujuan bibliometriknya itu apa gitu ya, dan bibliometriknya ini biasanya untuk mencari trend ya, untuk mencari trend. Jadi, ini bisa juga kita gunakan sebagai argumen sebenarnya, apa namanya, riset kita ini baru atau nggak gitu ya. Riset kita ini mengikuti trend riset saat ini atau nggak gitu ya, nanti bisa juga kita gunakan sebagai fondasi untuk menyusun itu. Nah, ini tujuan dari artikel yang beliau tulis, ini ingin melihat sebenarnya seperti apa sih trend riset terkait dengan ada memberdarah ya. Saya nggak keliru ya menerjemahannya. Memberdarah ditulis oleh teman-teman dari Indonesia dan juga teman-teman dari Asia Tenggara. Nah, kemungkinannya apa? Kemungkinan memang negara ini memang makin yang tertinggi mungkin ya, dari wabah ataupun penyakit memberdarah gitu. Nah, ini dilihat dari 2007 sampai 2016. Nah, 2007 sampai 2016. Nah, beliau di sini menyatakan bahwa beliau mengambil metadata dari PubMed ya, karena ini juga sebagai basis data yang khusus di bidang medis ya. Jadi, data ini datanya data digital, data digital jadi bisa diunduh begitu. kemudian beliau menyebutkan, karena ini juga spesifik di literatur-literatur medis ya, makanya beliau tidak menggunakan data usayan, tidak menggunakan Google Scholar, tidak menggunakan Scopus, dan lain sebagainya. Kemudian, biasanya juga kalau kita menggunakan database dari tertentu ya, database dari database tertentu, kita tentunya akan perlu menjelaskan kenapa kita menggunakan basis data ini ya. Nah, itu perlu-perlu di argumennya, karena tentunya biasanya juga setiap database itu punya karakter sendiri, punya struktur data sendiri gitu. Nah, ini biasanya juga terkait dengan pencarian ya, pencariannya seperti apa sih? Karena bisa juga menggunakan Google Scholar ya, menggunakan Google Scholar bisa, tapi biasanya kalau Google Scholar itu nanti datanya itu banyak yang tidak lengkap gitu ya, datanya banyak juga yang masuk di artikel yang lain gitu, banyak usaha nanti malah digunakan untuk data cleaning. Saya pernah coba juga untuk mencari data dari Google Scholar ini, memang problemnya itu ya, problemnya itu, problemnya biasanya datanya perlu dibersihin dulu, karena banyak nyangkut data-data lain yang sebenarnya tidak perlu disampaikan di data itu. Ada artikel orang lain yang nyasar gitu ya, kemudian biasanya juga metadatanya nggak lengkap, itu jadi kendala sendiri memang. Nah, tapi mungkin bisa juga sebagai alternatif ya, karena untuk meng-assessment jurnal-jurnal di Indonesia kan tentunya belum terindeks di ini ya. Ini bisa juga lewat Google Scholar Rapi itu tadi biasanya kita akan menghapuskan waktu itu ketika untuk data cleaning. Nah, kemudian dari PubMed itu ternyata harus di-convert ya, ternyata harus di-convert ke dalam bentuk Excel, sehingga itu bisa diolah. Nah, ternyata di PubMed formatnya XML. Nah, kemudian ini biasanya juga ada filtering ya, jadi biasanya ketamunya berapa, kemudian yang dipilihnya basis data, apa, dengan tipenya apa, apakah hanya artikel dan conference proceeding saja, atau hanya artikel saja, atau semuanya dipakai itu, nanti biasanya akan ada penjelasannya di sini nih. Nah, kemudian selain dari PubMed tadi, ini Mas Anis juga menggunakan PostViewer ya. PostViewer ini versi 166. Ini juga termasuk software yang paling banyak digunakan ya, karena cukup mudah untuk menggunakannya, dan hasil dari visualisasinya juga cukup mudah untuk diinterpretasi. Nah, ini dari data tadi, kemudian di-import ke dalam PostViewer gitu ya. nanti akan muncul visualisasi. Nah, memang kalau di biolumetrik, ini biasanya akan muncul grafik seperti ini ya, jadi untuk jumlah publikasinya berapa gitu ya, kemudian ini dipilah ya antara Indonesia dan ASEAN, karena tadi juga beliau memilah ke dua kategori itu. Biasanya juga ada muncul grafik seperti ini, untuk terkait dengan jumlah artikel. Nah, kemudian nanti, nah, ini ya, visualisasinya akan muncul seperti ini. Nah, memang kalau data-data yang diambil dari database besar itu biasanya juga bisa mengkategorikan ini nih, apa namanya, instansi ataupun asal negara penulisnya. Jadi, kalau ini kita gunakan di jurnal kita masing-masing, kita akan bisa melihat bahwa sebenarnya di jurnal kita ini penulisnya dari mana saja gitu ya. Dan kemudian, apakah sudah ada saling kolaborasi dari antar negara tersebut, nanti kita bisa lihat dari visualisasi yang ada di bibliometrik ini. Nah, ini ya, nanti akan muncul seperti ini, bisa muncul afiliasi negara, bisa muncul nama afiliasinya, kalau mencantumkan nama afiliasi ya, misalnya di Indonesia ini universitas mana nih, di Indonesia ini universitas mana, ada UGM, ada UI, ada ITB mungkin ya, nanti bisa juga divisualisasikan seperti itu. Nah, kemudian yang sering ditampilkan juga, yang penting juga ya, karena tadi juga risetan tentang trend, nah ini, jadi hasil visualisasi tadi bisa seperti ini. Nah, ini biasanya diambil dari tadi ya, dari judul, dari judul artikel bisa, kemudian dari abstrak bisa, atau dari keyword yang ada di artikel bisa. Nah, nanti itu tergantung juga dari para penelitinya mau menggunakan yang mana. Apakah mau menggunakan title dan abstrak, atau menggunakan title saja, atau hanya menggunakan keyword saja. Ini bisa di assessment seperti itu. Nah, ini sebenarnya akan lebih menarik, kalau ini gambarnya lebih dekat ya. Ini kalau nggak salah ini, ini sebenarnya tahun 2007-2011, kalau nggak salah. Kalau teman-teman baca di penjelasannya ini ya, ini 2007-2011. Ini 2007-2011, yang ini 2012-2016. Nah, nanti sebenarnya kelihatan ya di sini ya, di sini kelihatan, ini riset di tahun 2007-2011 itu, temanya apa saja. Nah, ini muncul dari kata kunci, muncul dari title, dan muncul dari abstrak. Nah, kalau ini tahun 2012-2016. Nah, jadi teman-teman bisa membayangkan bahwa nanti teman-teman juga bisa melakukan hal serupa seperti ini. Jadi, misalnya jurnal kita sudah 20 tahun nih. Jadi, 20 tahun itu sebenarnya risetnya tentang apa? Kita bisa lihat 10 tahun terakhir, atau mungkin 5 tahun-5 tahun, nanti akan kelihatan itu. Misalnya di 5 tahun terakhir ini, kecenderungannya tentang apa sih? Apakah sudah menggunakan data-data digital? Apakah sudah menggunakan data-data yang bentuknya big data? Apakah sudah menggunakan software untuk menganalisis? Dan lain sebagainya, nanti akan kelihatan di sini. Nah, sehingga kita juga bisa melihat sebenarnya ada gerakan nggak gitu ya? Ada gerakan nggak di jurnal yang kita kelola itu? Jangan-jangan risetnya cuma itu melulu ya. Nanti nggak kelihatan ada perubahannya. Nah, ini untuk yang di ASEAN ya. Kalau di ASEAN mungkin lebih luas lagi. Nah, ini tadi hanya yang di Indonesia. Jadi, bibliometrik salah satu fungsinya bisa melihat trend riset ya. Bisa untuk jurnal kita, bisa untuk kata kunci tertentu yang terbit di berbagai jurnal. Nah, karena ini tadi kita akan melihat sebenarnya fungsinya atau manfaatnya untuk pengelola jurnal itu apa. Nah, nanti teman-teman bisa lihat seperti ini bahwa di jurnal yang kita kelola itu bisa kita petakan trend dari publikasinya. Seperti ini. Nah, kemudian di artikel yang kedua, ini ditulis oleh teman-teman dari PDDI ya, dari LIPI. Nah, berbeda, sangat berbeda dengan yang tipe pertama. Tadi kalau teman-teman melihat, nanti di sini dia hanya menggunakan kata kunci tertentu. Jadi, dia melihat kata kunci tertentu, tidak melihat dari outlet publikasinya. Nah, kalau di dua artikel yang terakhir ini, nanti kita akan lihat bersama, bahwa di artikel ini dia hanya membahas tentang jurnal ini. Jadi, dia melihat sebenarnya di jurnal geologi dan sumber daya mineral, terutama di tahun 2014 sampai 2018, itu sebenarnya analisis biologi netiknya seperti apa. Nah, ini penelitinya ada tiga ya. Nanti di sini ada gambaran awal tentang gempa ya, karena ini terkait dengan geologi ya, sangat dekat dengan gempa. Kita akan lihat langsung saja ke ini nih. Nah, yang menarik ini, bahwa sebenarnya kalau kita meliti bibliometrik itu, kita sebenarnya dapat memberikan gambaran terhadap karakteristik jurnal tersebut. Nah, ini sebenarnya bisa kita jadikan argumen kalau misalnya sebenarnya jurnal yang kita kelola dengan jurnal yang lain itu bedanya apa sih? Karena saya sering lihat itu beberapa jurnal di bidang saya, itu memang di bidang linguistik ya. Jadi, jurnal-jurnal yang ada sementara ini itu cakupannya sangat luas ya. Jadi, kalau di linguistik kan ada dari fonologi, morfologi, sintaksis, dan lain sebagainya ya. Jadi, hampir tiap-tiap jurnal itu menerima sub-subdisiplin dari linguistik itu. Jadi, sehingga kalau saya punya paper itu ya nggak perlu bingung, ini dikirim kemana saja bisa. Nah, mestinya kan setiap jurnal itu punya karakteristik ya, sehingga kita tahu nih, oh, kalau saya punya artikel tentang fonologi, saya kirim ke sana. Kalau saya punya artikel tentang morfologi, oh, saya kirim ke jurnal sana. Nah, begitu pula seterusnya. Nah, harapannya tadi ya dari kajian biometrik yang kita lakukan, nanti kita bisa melihat nih sebenarnya karakteristik dari jurnal yang kita lakukan itu apa, dan apa sih yang membedakan dengan jurnal-jurnal yang lain ya. Sehingga nanti kalau teman-teman ingin mengindeks ke ke Skopus, mungkin bisa menampilkan itu tadi. Ini loh karakteristik dari jurnal saya. Nah, ini yang ingin dilihat pertumbuhan publikasi, kemudian jumlah publikasinya, jumlah publikasi berdasarkan lembaga, kemudian pola pengarang dan kolaborasi, produktivitas pengarang dan frekuensi dari kata kunci. Nah, yang menarik ini ya, kalau tadi di artikel pertama itu kan secara jelas ya, penulis menyebutkan bahwa saya mengambil metadata dari PubNet. Nah, di metode yang disampaikan di artikel ini, dia menyebutnya bahwa ini ya, diakses dari situs geologi, diakses dari situs jurnal geologi dari sini. Nah, saya menduga ini dilakukan secara manual ya. Ini saya menduga ini dilakukan secara manual. Nah, ini yang dicatat terhadap jumlah artikelnya gitu ya, dari pola 1, itu berapa gitu ya, kemudian jumlah pengarangnya siapa saja, jumlah pengarangnya berapa, nama instansinya, penulisnya siapa saja, dan lain sebagainya. Ini kalau saya melihat dari sini, ini sepertinya manual ya. Kecuali kalau memang punya akses ke dashboardnya editor ya, mungkin lebih mudah untuk melakukan analisisnya. Nah, kemudian ini menggunakan Excel ya, menggunakan Excel, jadi sebenarnya analisis biometri juga bisa dilakukan dengan menggunakan Excel ataupun software untuk kalkulasi lainnya, tidak hanya apa, tidak hanya tadi, fast viewer ya, juga bisa ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan data dari Google Scholar yang diambil dari Publish or Paris, bisa juga nanti menggunakan Excel ini ya, karena salah satu file yang bisa dieksport itu biasanya juga dalam bentuk CSV atau XLS. Nah, ini ya. Nah, ini memang kalau teman-teman pustakawan itu kalau ngerjain analisis kayak gini ya, keren banget ya, bisa apa namanya, bisa mau gitu loh. Ini melakukan secara satu persatu, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini beberapa studi sebelumnya gitu ya, kita lihat langsung. Nah, ini nih. Jurnal menerima artikel bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, ini seringkali jadi problem, karena ketika saya mencoba itu ya, ketika saya mencoba menarik beberapa data dari jurnal itu, seringkali tadi di edisi tertentu, karena mulai ada tantangan untuk indeksasi dan lain sebagainya, agregasi dan sebagainya, seringkali kemudian muncul ada, oh, menerima artikel dalam bahasa Inggris ya. Atau bahkan kadang terbit semuanya full dalam bahasa Inggris. Nah, ini akan jadi tantangan sendiri, karena nanti tentunya akan ada title yang bahasa Indonesia, title yang bahasa Inggris, abstract yang bahasa Indonesia, abstract yang bahasa Inggris. Nah, nanti itu akan jadi pekerjaan ekstra ya, untuk kita melakukan assessment di bibliometrik ini. Nah, ini kalau di pustakaan melihatnya ya, melihatnya distribusi artikel dulu. Jadi, tahun 2004, 2014, volume 15, ada berapa nomor, cuma artikelnya berapa itu ya. Nah, seperti ini, ini rutin ya, jumlah artikelnya 20, 20, 20, 20 ya. Nah, kemudian yang dilihat juga pola kepengarangan biasanya. Ini untuk melihat misalnya seperti ini. Nah, ini tahun 2014, yang pengarang tunggal itu jumlahnya 9. Pengarang 2 jumlahnya ada 5 artikel, pengarang 3 ada 2 artikel, dan seterusnya. Dan ini kalau saya amati, sepertinya akan makin naik ya jumlah untuk kolaborator ini. Karena petengarungannya memang sekarang kita juga dituntut untuk kolaborasi, kemudian juga dituntut untuk publikasi, dan lain sebagainya ya. Nah, ini kemungkinan akan naik, biasanya akan naik jumlahnya ini. Dan ini yang dulu tahun 2014 ada 9, 2015 ada 10 orang, 2016 ada 9, nanti di terbitan-terbitan berikutnya berkurang nih, 5-5 ya. Nah, ini perang tahu apakah karena kebijakan jurnalnya, atau memang dari input dari artikelnya memang demikian ya. Nah, ini akan terlihat seperti ini ya. Jadi di 2017-2015 tinggal 5 artikel nih yang ditulis oleh 1 orang. Nah, kemudian ini ada kalkulasinya ya, ini untuk melihat tingkat kolaborasinya. Nah, jadi kalau kolaborasinya makin banyak, makin akan makin bagus gitu. Nah, kemudian ini ya, rekapnya seperti ini. Rekapnya, penulis tinggalnya per tahun berapa, kemudian untuk yang kolaborasi berapa. Nah, ini jurnalnya juga kelihatan naik ya. Di 2015 jumlahnya sama, 10-10. Oke, nah ini juga pengarang produktif ya. Pengarang produktif, nanti tergantung aja dibatasi berapa. Tapi biasanya 10 pengarang ya, biasanya top 10 biasanya. 10 pengarang terlalu produktif siapa ini ya. Ini di jurnal tersebut, ini ada Ronaldo Irzon ya. Jurnal totalnya 8 artikel. Ini bisa ditulis beliau sendiri, bisa juga hasil kolaborasi dengan pelanti lainnya. Nah, kira-kira kalau teman-teman punya langganan penulis gimana kira-kira nih? Apakah akan ada ribetnya gitu ya? Nah, ini frekuensi jumlah institusi. Nanti bisa juga dilihat berdasarkan institusinya. Selain tadi dilihat berdasarkan autornya kan, tapi ini dilihat berdasarkan penulisnya. Institusi penulisnya. Jadi dari sini akan kelihatan sebenarnya institusi-institusi mana sih yang banyak mengirimkan artikel ke jurnal tersebut ya. Ini kebanyakan dari pusat survei geologi ya. Karena kemungkinan besar ini memang jurnalnya dikelola oleh pusat survei geologi ya. Jurnal yang terbitkan. Nah, tentunya ini makin lama-makin lama tentunya akan berkurang ya biasanya ya. Nah, ini karena komposisi untuk jumlah penulis di internal dan eksternal akan dijadikan juga untuk parameter penilaian sepertinya. Oke, ini afiliasi yang lain. Afiliasi yang lain. Nah, kemudian bisa juga menghitung frekuensi kata kuncinya. Nah, memang ada beberapa yang melihatnya dari title dan abstract ya. Tapi kalau di artikel ini dilihat hanya di frekuensi kata kunci ya. Jadi yang dihitung hanya kata kuncinya. Jadi seperti ini misalnya kata kunci geologi, kalau structure itu berapa sih yang muncul gitu ya. Nah, sayangnya ini dalam bentuk tabel ya. Jadi akan lebih mudah kalau ini dibentuk dalam bentuk word cloud ya. Jadi akan kelihatan teksnya lebih besar yang mana gitu ya. Sehingga dari tampilan sekilas itu bisa kelihatan sebenarnya di jurnal ini sebenarnya apa sih kata kunci yang sering muncul ya. Nah, tentunya dari kata kunci yang sering muncul ini juga bisa mengindikasikan bahwa sebenarnya artikel-artikel yang dipublikasikan di jurnal tersebut itu artikel-artikel yang berbicara tentang ini. Nah, ini didaftar begitu dari jumlah yang paling sering muncul sama yang jarang muncul, ini satu gitu. Nah, ini kalau di fast viewer seperti tadi. Kalau di fast viewer langsung muncul seperti ini ya. Langsung muncul seperti ini. Nah, karena ini tadi menggunakan penghitungan manual, menggunakan Excel ya, hasilnya dalam bentuk tabel. Nah, ini juga penting ya, kata kunci. Jadi tidak mengambil dari title maupun dari abstract, tapi menggunakan kata kunci. Nah, ini didaftar sampai muncul ya. Jadi ketemu ada 415 kata kunci yang muncul di jurnal tersebut. Selama 5 tahun ya. Nah, yang ketiga ini ada artikel juga yang ditulis oleh teman-teman dari pemerhati bibliometrik ya. Sepertinya juga pustakawan beliau ini. Karena ini diterbitkan di jurnal pustakawan pertandingan. Nah, ini ya juga bisa kita perhatikan bahwa sebenarnya kalau yang melakukan peneliti, peneliti di bidang umum atau peneliti di non-bibliometrik biasanya menggunakan cost viewer tadi ya, karena memang cenderung lebih mudah. Tinggal ambil metadatanya, kemudian dimasukkan begitu saja. Nah, ini juga ada, ternyata ada, apa istilahnya, cara pandang lain untuk melihat bibliometrik ya. Nah, di sini beliau melihat kontribusi artikel per kelompok peneliti. Kemudian komoditas, ini sepertinya tentang kata kunci ya, atau topik riset. Kemudian pola kepengarangan, tingkat kolaborasi penulis, kemudian jurnal impact factor. Nah, ini kan menarik ya. Ini jurnalnya padahal jurnal Indonesia nih, Buletin Palawija nih. Nanti kalau teman-teman melihat, ini impact factor yang digunakan, impact factor mana? Ini impact factor-nya versi Ristek Diktir. Oke, ini untuk menghitung tingkat kolaborasi ya. Ini impact factor lah, dihitung bersahakan rumus yang dipakai di Ristek Diktir, jumlah sitiran gitu ya. Oke. Ini tujuannya. Dan di sini ada istilah baru yang menurut saya, menurut saya baru ya, ada istilah parohidup gitu ya. Nanti mungkin teman-teman pustakaan bisa memberikan penjelasan yang lebih detail. Nah, ini menariknya beliau menggunakan artikelnya 40 judul. Sebenarnya ada nggak sih jumlah minimal gitu ya. Ada nggak sih jumlah minimal. Nah, tentunya kalau semakin banyak artikel, tentunya akan lebih mudah melihat ilustrasinya gitu ya. Tapi ternyata di artikel ini, 40 artikel saja bisa untuk analisis bibliometrik ya. Ini sama ya. Ini tentang kacang hijau ya. Karena tadi tentang Palawija ya, di jurnal pelatihan Palawija itu yang paling banyak itu berbicara tentang kedelai ya. Kedelai, 50 persennya akan berbicara tentang kedelai. Di tahun tadi, yang di tahun berapa tadi? Di tahun, tidak ada ini ya. Kisahnya ada tahun berapa sampai tahun berapa? Oh, ini ya. Tahun 2010 sampai 2013. Nah, ini kenapa sih kalau banyak yang bahas kedelai ya? Ini mungkin ada kebijakan dari pemerintah juga ini. Kemungkinan lah ya. Ada kebijakan dari pemerintah yang mungkin terkait dengan impor atau moon export juga nanti bisa berpengaruh kisahnya jadi bahan riset. Kemudian ini tingkat kolaborasi penulis ya. Tadi hampir seperti artikel kedua tadi ya. Di tahun berapa? Jumlah penulis satunya berapa? Jumlah penulis duanya berapa? Jumlah penulis tiga-nya berapa? Dan ini akan kelihatan juga sebenarnya kan mirip ya fenomenanya. Makin ke sini, makin sedikit jumlah penulis tunggalnya. Makin ke sini, akan makin sedikit. Ini baru 2013. Nanti 2014 sampai seterusnya kemungkinan besar akan makin sedikit lagi. Nah, ini informasi yang disitir. Nah, ini menarik ternyata. Jadi, beliau juga melihat sebenarnya dari publikasi-publikasi itu sebenarnya apa saja sih tipe referensi yang dikutip. Jadi, beliau memilah berdasarkan ini nih. Jadi, ada yang sumber online, ada yang dari buku, ada yang dari proceeding, itu berapa persen itu dihitung satu persatu. Keren kan ya? Nah, ini juga mungkin bisa menjadi apa namanya, argumen juga ya. Ini sebenarnya artikel yang terbit di publikasi di jurnal kita itu apakah makin banyak buku atau kecenderungannya makin banyak artikel. Nanti akan kelihatan di situ. Penyengkatan sitiran secara nyata. Dan ternyata apa namanya, bisa juga dilihat ini berdasarkan dia itu menyitir dari karya sendiri atau enggak. Sintiran apakah karya sendiri atau pihak lain gitu ya. Ini bisa. Nah, mungkin kalau sekarang tren kan makin banyak yang nyitir artikelnya sendiri kan ya. Karena terkait dengan indeks dan lain sebagainya, biasanya fenomenanya akan muncul demikian. Nah, nanti itu bisa dilihat di jurnal kita masing-masing. Apakah fenomenanya demikian gitu ya. Apakah makin lama itu makin banyak artikel yang ditulis secara kolaboratif. Atau apakah makin banyak penulis-penulis yang melakukan suasitasi gitu ya. Nanti bisa dilihat seperti ini. Nah, ini ada pola hidup. Pola hidup itu apa? Saya kurang begitu paham. Nanti bisa ditambahkan dari teman-teman pembangkawan ya. Nah, ini teman-teman ya. Jadi, dipilah seperti ini. Jenis referensi yang digunakan. Apakah dari jurnal, apakah dari buku, apakah dari prosodying, dari laporan. Nanti ternyata bisa dibuat seperti ini. Tapi, kalau saya lihat gitu ya, ini belum ada database yang bisa memilah ini. Jadi, memang ini kayaknya dilakukan secara manual ini. Satu persatu diidentifikasi ini, jurnal, ini buku, ini prosodying. Karena setahu saya ini, belum bisa dilihat kalau dari database ya. Kalau dari database, sebenarnya belum bisa dilakukan ini secara otomatis. Nah, kemudian ini usia informasi yang disitir. Oh, ini ternyata makin up to date ya. Jadi, dilihat juga usia yang dikutip, usia referensi-referensi yang dikutip itu usianya apakah 5 tahun terakhir, apakah 10 tahun terakhir. Dan ini karya-karya yang usianya makin lama, tentunya akan cenderungannya juga makin minim dikutip ya. Jadi, bisa juga dilakukan analisis seperti ini ternyata. Nah, itu dan kemudian kita kembali ke topik ini. Sebenarnya, kalau kita mau melakukan analisis biometrik itu seperti apa gitu ya. Nah, ini ada banyak sebenarnya metode. Dan ini saya pilih yang menurut saya sesuai dengan kondisi untuk jurnal-jurnal di Indonesia ya. Nah, pertama memang kita itu perlu apa dulu yang mau kita lihat gitu ya. Apakah kita ingin lihat trend risetnya, apakah kita ingin lihat jumlah produktivitasnya, apakah kita ingin lihat co-authorship-nya, nanti itu akan berpengaruh terhadap ini ke database yang kita gunakan. Karena karakternya akan berbeda-beda di setiap database itu ya. Nanti akan coba saya tampilkan, kalau di-dimension seperti apa, kalau di-line seperti apa. Nah, ini yang pertama kita perlu tentukan ya, kita mau lihat apa dari jurnal kita gitu ya. Apakah mau lihat tadi dari jumlah rasio collaboration-nya per artikel tadi ya, apakah makin banyak artikel-artikel yang ditulis dengan kolaboratif atau sebaliknya gitu. Nanti kita tentukan di pertama ini. Nah, selanjutnya tentu kita akan melihat dulu dari itu tadi, kita mau pakai basis data yang mana. Teman-teman bisa juga sih melakukan secara manual ya. Mohon gue kalau melakukan secara manual bisa juga. Tapi kalau itu ternyata artikelnya yang sudah terbit di jurnal teman-teman, ternyata sudah seratusan, sudah dua ratusan, itu kan juga akan membutuhkan waktu ya. Nah, makanya kecenderungannya tren saat ini itu menggunakan database ya, menggunakan database. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan karena nanti database itu, dia sortasinya, filternya juga akan macam-macam ya. Sehingga nanti query untuk pencariannya juga perlu ditentukan dulu. Apakah yang dicari hanya tipe artikel, ini kalau kita ingin melakukan yang apa, tema ya. Apakah tipe artikel, atau tipe conference proceeding, apakah kita masukkan semuanya, atau kita hanya ambil dari artikel jurnalnya, biasanya ini terkait di sini. Nah, ini ya terkait dengan sorting dan exportation. Nah, kemudian biasanya juga kalau di era-era ini menggunakan software, jadi kita mau pakai software yang mana. Karena sebenarnya selain fast viewer ada lagi software-software yang bisa kita gunakan ya. Dan biasanya software-software itu nanti juga akan dipengaruhi oleh database yang kita gunakan. Jadi, kalau kita pakai database ini bisa diolah pakai apa gitu ya. Jadi, kalau fast viewer ini bisa pakai database apa saja sih gitu ya. Karena tidak semuanya database akan bisa kita masukkan ke dalam sebuah software. Nah, kemudian itu terkait dengan jumlah ininya ya. Biasanya ada threshold-nya bisa kita tentukan di sini. Kemudian setelah itu pasti akan kita import dari metadata yang sudah kita unduh tadi. Kemudian kita visualisasikan, kemudian kita deskripsikan dan interpretasikan. Nah, biasanya ada lima langkah ini. Ada yang menyebut ada tujuh, ada yang menyebut ada lapan. Mas Anis itu lapan kalau saya setelah ya. Nah, ini ya. Nah, ini bahasa data yang bisa digunakan ya. Nah, dimension ini bisa digunakan untuk jurnal di Indonesia ya. Karena dia ngambilnya dari DOI. Nah, kalau dari dimension ini memang sebagai alternatif dari Scopus ya. Yang kita nggak perlu bayar. Ini gratis, teman-teman ya. Kalau menurut saya metadata-nya lumayan lengkap nih. Jadi, abstract-nya bisa keambil, author-nya pasti, affiliation-nya pasti, chat reference-nya bisa, kemudian dimension URL-nya bisa, DOI-nya bisa, alaman bisa, kemudian sampai ke tahun dan juga judul dari artikel tersebut ya. Nah, kalau teman-teman nanti menggunakannya juga untuk mengambil dari jurnal-jurnal yang lain, nanti akan muncul di sini nama jurnalnya, source title. Jadi, kalau teman-teman ingin melakukan, nanti silahkan dicoba, mungkin melakukan assessment di jurnal masing-masing ya. Kemudian belum terindeks Scopus, belum terindeks Web of Science, setelah punya DOI, teman-teman bisa coba cari dari dimension. Nah, dari dimension. Ini gratis. Nah, yang kedua ini lens. Nah, lens ini juga mirip-mirip dengan dimension-nya. Bedanya kalau lens ini kan non-profit, tapi kalau dimension ini kan dimiliki oleh digital science ya, digital science. Jadi, ada yang gratis, ada juga yang premium gitu. Nah, ini hampir mirip juga, jadi metadata yang bisa diambil dari lens ini ya. Sama, dia ngambilnya juga dari DOI, jadi sehingga kalau teman-teman yang sudah melandang DOI itu sebenarnya punya keuntungan sendiri ya, selain dari persyaratan akreditasi. Jadi, metadata dari jurnal teman-teman itu bisa ditarik begitu dengan database 2 ini ya. Nah, bedanya apa? Kalau di lens ini nanti ada bidang studi ya. Ini ada perbedaannya ya. Kemudian, apa lagi sih? Kalau di lens ini juga terkena dengan patent ya. Ini kalau ada artikel yang mengutip patent itu juga bisa dijaring di sini. Di lens. Nanti bisa teman-teman coba. Bisa juga sih lewat Google Spoiler. Nah, tapi itu tadi. Wah, data cleaningnya ya mati-mati kan ini. Saya pernah nyoba itu nyangkut juga artikel yang lain. Nyangkut juga conference proceeding gitu loh. Ini bisa nyangkut gitu ya. Saya nggak tahu. Tapi ini bisa juga kalau teman-teman rajin ya. Teman-teman punya waktu ruang gitu. Teman-teman bisa cari dari Google Spoiler. Pakai aja Publish or Paris, masukkan ISSN-nya, nanti akan ketarik gitu ya. Kan ketarik. Nah, ini ya. Nah, bisa juga dari cross-review. Dari cross-review juga bisa. Nah, kemarin saya coba tanya dari Mas Busro ya. Datang Busro. Bisa juga. Tapi kalau dari cross-review ini teman-teman bisa juga cari dari Publish or Paris. Tapi itu dibatasi 200 pencarian ya, 200 hasil. Teman-teman bisa juga batasi per tahun. Jadi, diambil dulu misalnya, kalau ternyata udah 400 artikel ya. Jadi, dibatasi dulu per tahun ya. Ambilnya jadi bisa 200-200. Bisa juga dari cross-review. Tapi cross-review ini nggak selengkap dari dimension dan lens. Setahu saya loh ya, nanti mungkin ada koreksi dari teman-teman dari ini ya, yang DOI-nya RJI. Karena setahu saya kalau dari cross-review itu, kalau ketika saya masukkan di lookup DOI itu ya, dari Madeleine maupun dari Zotero, ini yang muncul biasanya autor, title, abstract, jurnal, mungkin juga keyword gitu ya. tanggal, dan lain sebagainya. Jadi, informasi seperti afiliasi, negara itu nggak muncul. Sehingga kita nggak bisa membuat peta itu. Nah, kemudian sebenarnya ada juga ya, Garuda. Itu bisa nggak tahu? Garuda itu bisa melakukan penelusuran, tapi apakah bisa diekspor metadatanya? Ini saya nggak tahu nih. Mungkin ada teman-teman yang bisa melakukan web scrapping atau apa gitu ya, nanti bisa diekspor datanya, monggo, nanti bisa dicoba. Nah, kemungkinan juga dari DOAJ. Nah, DOAJ ini sebenarnya kan punya metadata artikel ya. Saya belum pernah coba mengunduh, karena ini jumlahnya lumayan besar, 3,5 gigabyte gitu ya. Jadi, ini adalah artikel-artikel yang diindeks di DOAJ. Jadi, DOAJ ini menyediakan dua metadata jurnal. Yang pertama itu metadata jurnal, yang kedua itu artikel metadata. Nah, kalau yang ini terkait dengan jurnal ya, tapi kalau yang ini terkait dengan artikel. Jadi, kalau ada yang mau coba, silahkan ya. Saya belum sempat mencoba, ini 3,5 gigabyte, ini terkait dengan artikel metadata. Nah, sayangnya saya belum sempat eksplorasi, jadi dari hasil tarian metadata di DOAJ ini, sebenarnya strukturnya seperti apa? Apakah sama seperti yang tadi ya, sama seperti yang ini tadi? Apakah mungkin lebih bagus dari lens atau dimensi? Saya kurang tahu, karena saya belum pernah mengunduhnya. Jadi, silahkan teman-teman coba, dan bisa di-review ya, mana yang jadi alternatif, yang paling memungkinkan untuk kita melakukan asesmen di jurnal-jurnal di Indonesia. Ada juga sih dari PubMed, tapi khusus di bidang medis ya. Skopus dan Web of Science, saya tidak akan sampaikan, karena teman-teman pasti mengenali kedua database ini. Saya taruh di belakang, karena menurut saya itu tidak representatif ya. Saya taruh di depan itu yang dimensi dan lain. Nah, ini teman-teman ya, software yang bisa digunakan. Jadi, saya coba cari sebenarnya untuk melakukan bibliometrik itu software-nya apa saja. Nah, ini ada Excel ya, tapi biasanya ini dilakukan oleh tahun-tahun 90 sampai 2000 awal ya. Jadi, bisa teman-teman klik aja di sini untuk mengunduh ya. Ini gratis juga, tapi sayangnya itu, ini hanya bisa mengolah dari Web of Science. Sama juga dengan Site Space ya, dia bisa diunduh secara gratis menggunakan Java, tapi sayangnya itu tadi, dia hanya mengolah data dari Web of Science. Jadi, kalau data dari lainnya mungkin tidak bisa diolah ya, jadi tidak muncul visualisasinya. Nah, alternatifnya teman-teman bisa gunakan Publish or Parish. Ini kan gratis ya. Nanti bisa dari Google Scholar, Sympathic Scholar, Spublish, Crossref, dan Microsoft Academic Source. Nah, teman-teman juga bisa melakukan perbandingan ya, misalnya dari tarikan dari Publish or Parish ini, yang dari Google Scholar hasilnya seperti apa, yang dari Crossref hasilnya seperti apa, yang dari Microsoft Academic hasilnya seperti apa. Nanti bisa dibandingkan. Sehingga teman-teman bisa menyarankan sebenarnya tes, tes. Mas Harik? Masih ada kok beliau itu? penyangkut ya? Kok diem ya? Hilang-hilang Pak Irwan. Hilang ini? Ya, di saya tidak berhenti di layarnya. Oh iya, berarti tidak cuma saya. Iya. Iya. Oh sudah. Ya ini kayaknya kelempar karena sinyal gitu. Tuh, tidak siap bergabung lagi Pak. Oke. Ya sebentar. Saya tadi coba-coba, lama enggak buka Post Viewer tadi? Sinyal. Ini yang nanya langsung di chat box ya Pak ya. Oke. Bisa coba. Bisa sendiri. Ini Post Viewer, lama enggak buka. Oh bisa. Masih menunggu Mas Erick. Oh ini udah. Tidak boleh. Oke Mas Erick. Wah. Itu coba Mas Erick backgroundnya diganti deh. Bukan luar angkasa kayak gitu. Biar di... Ini tadi sampai mana ya? Ini tadi apa? Hilangnya sampai mana ya? Cangka-cangka udah lama lagi. Deep Axel itu loh. Dislet Deep Axel-nya itu. Oh Deep Axel ya? Astaga. Tiba-tiba hilang. Maaf-maaf ya teman-teman ya. Oke. Monggo Mas Erick. Tuh malah hilang. Oke. Mudah-mudahan sudah tampil ya? Sudah tampil Mas? Sudah. Sudah ya? Sudah. Oke tadi sampai Deep Axel ya? Padahal saya udah ngomong sampai Post Viewer nih. Deep Axel itu sudah hampir selesai. Nah. Nah ini sebenarnya sobar-sobar ini gratis ya teman-teman ya. Sobar-sobar ini gratis. Ini bisa dicoba ya. Kalau Deep Axel itu juga gratis. Tapi sayangnya dia hanya bisa mengolah dari data dari Web of Science. Sama seperti Space ya. Ini juga hanya mengolah dari Web of Science. Sehingga kalau kita nggak punya akses ke Web of Science, nggak bisa. Apalagi sekarang trennya peneliti-peneliti kita itu nggak... Institusi-institusi kita itu nggak banyak juga yang melanggar Web of Science ya. Nah. Alternatifnya apa? Teman-teman bisa membinaikan Publish or Parish. Ini kan pasti udah kenal ya. Nah Publish or Parish ini dia bisa menarik metadata dari sini nih. Google Scholar, Semantic Scholar, kemudian Scopus, Microsoft Academic Search. Ini bisa. Nah ini teman-teman juga bisa mencoba apakah... Kalau dari taset tarikan dari Google Scholar itu hasilnya seperti ini. Tarikan dari CrossRef hasilnya seperti ini. Tarikan dari Microsoft Academic Search hasilnya seperti ini. Teman-teman juga bisa bandingkan dari database yang berbeda. Oke ya. Nanti silahkan teman-teman lakukan dan coba tawarkan mana sih yang paling... Yang paling mumpuni ya. Yang paling just itu yang mana sih kita gunakan Publish or Parish. Kemudian menggunakan database-nya dari misalnya dari ColorsRef. Nah yang berikutnya ada PostViewer. Nah PostViewer ini juga yang paling banyak digunakan dalam pengamatan saya ya. Karena cukup mudah menggunakannya. Bisa di Windows, bisa di Mac. Nah dia bisa melihat ini bibliografik kopling, concitation, dan lain sebagainya. Dan menariknya dia bisa mengambil data dari Dimension. Jadi kita bisa gunakan di PostViewer ini menggunakan Dimension. Nanti akan kita coba. Nah selanjutnya ada bibliometrik ya. Bibliometrik ini seperti Adpan atau Package yang ada di R ya. Saya belum sempat mencoba. Saya hanya bisa mencoba PostViewer dan Publish or Parish dua ini. Kalau bibliometrik ini saya belum pernah mencoba. Tapi nanti hasil visualisinya akan sangat berbeda ya. Antara PostViewer dan bibliometrik ini sangat berbeda. Kalau di PostViewer itu kan dalam bentuk graph ya. Dalam bentuk social network ya. Nah kalau dalam bibliometrik ini saya lihat ada yang bentuknya itu diagram Sankey ya. Diagram Sankey yang tiga level itu. Ini juga sebenarnya juga bisa luas ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan, kalau mengambil dari Dimension ya. Dari Dimension bisa coba gunakan PostViewer, juga bisa gunakan bibliometrik. Dan teman-teman juga bisa melakukan keduanya. Jadi bisa di-compare gitu ya. Namanya mana sih yang paling bagus hasilnya, yang mana gitu. Kemudian ini ya, ini yang saya coba ya. Yang saya coba menggunakan dari Dimension. Dan saya akan menggunakan, mohon izin Pak Faiz. Saya menggunakan ini ya, lingwa, jurnal ilmu, bahasa, dan sastra. Tidak ada kesengajaan, tidak ada faktor apapun. Saya hanya mencoba mencarinya seperti ini tadi. Saya mencarinya hanya seperti ini. Saya masuk ke Dimension. Kemudian saya login. Kemudian saya mencari berdasarkan jurnalnya. Ini berdasarkan jurnalnya. Terus saya hanya mengambil artikel-artikel yang terbit di jurnal tersebut. Jadi sebenarnya kalau dari Dimension ini teman-teman bisa daftar ya, gratis. Habis gratis, kemudian bisa mendownload ya. Jadi kalau teman-teman ingin mengekspor, ingin mendownload, teman-teman harus login dulu. Jadi harus daftar akun dulu. Nah, caranya seperti apa? Ini ada 224 yang terbit. Jadi caranya saya hanya melihat dari sini. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Saya hanya mengambil dari ini. Sini kan ada beberapa filtering ya. Ada menu untuk filter. Jadi teman-teman bisa mencari langsung ke source list-nya. Jadi langsung ke nama jurnalnya. Jadi sebenarnya saya hanya ini ya. Hanya random ya. Saya ketikkan kata bahasa gitu ya. Karena saya di bidang bahasa, saya masukkan kata bahasa. Nah, di source list ini. Nah, kemudian diketikkan aja di sini. Ini nama-nama ini ya. Nama outlet-nya. Oke. Bahasa. Nanti teman-teman enter aja. Anda akan kelihatan nih. Nah, ini adalah jurnal-jurnal Indonesia. Karena kita katakan bahasa ya. Jurnal-jurnal di Indonesia yang menggunakan nama. Ada nama bahasanya yang dia terindeks di dimension. Karena dimension ini dia hanya mengambil metadata itu dari DOI. Sehingga banyak nih jurnal-jurnal kita yang masuk di sini nih. Sehingga teman-teman tidak perlu melakukannya secara manual ya. Nah, ini bisa dijadikan alternatif nih. Ada eczema, ada rektorika, ada lingua, dan lain sebagainya. Ada credo. Ini kan jurnal-jurnal di Indonesia nih. Ada aerobiat, dan lain sebagainya. Nah, nanti tinggal teman-teman klik saja misalnya di jurnal yang lain ya. Misalnya di credo. Nanti di klik aja di limit tuh. Nanti dia hanya akan menjaring database dari yang terbit di jurnal credo. Nanti akan kelihatan total publikasinya berapa. Nah, teman-teman juga perlu melakukan verifikasi ya apakah benar dari jurnal tersebut publikasinya jumlahnya sekian gitu ya. Apakah benar jumlahnya sekian? Jadi jangan-jangan nanti ada beberapa artikel itu yang tidak masuk di sini karena mungkin tidak ada DOI-nya. Nah, ini 2020 sudah masuk ya. Tidak akan kelihatan. Nah, ini jumlah publikasinya 96. Nanti bisa teman-teman lihat ini sudah di edisi berapa. Nah, nanti kalau teman-teman ingin mengekspor, tinggal klik di sini. Ada ekspor. Klik ekspor. Kemudian ekspor result. Klik ekspor result. Nah, kemudian pilih yang ekspor full record. Karena untuk yang full record ini, nanti teman-teman akan mendapatkan informasi yang lebih banyak daripada teman-teman mengekspor dalam bentuk RIS. Jadi nanti ada yang seperti tadi yang saya sampaikan ya. Jadi nanti ada ini. Nah, ada ini ya. Ada afiliasinya, ada negaranya. Nanti bisa terlihat kalau teman-teman menggunanya yang versi CSV atau XLRs. Nah, ini tahapannya. Nah, nanti kita akan coba lihat ya. Nah, ini ada abstrak, ada autor, ada country, ada namenya, ada afiliasi kampusnya atau lembaga risetnya. Ada daftar rujukan yang dipakai. DOI, halaman, dan nama jurnalnya. Nah, kalau kita coba, kalau kita coba ya, kalau kita coba, tadi sudah saya unduh sebelumnya. Nanti tinggal teman-teman klik aja di post viewer. Silahkan teman-teman unduh. Kemudian teman-teman coba. Nanti klik di create. Karena tidak perlu daftar ya. Tidak perlu daftar. Klik create, nanti pilih yang paling bawah ya. Nanti tergantung teman-teman ingin melihat apa. Kalau teman-teman ingin melihat trend-nya, itu yang paling bawah sini. Klik next. Kemudian pilih yang kedua. Pilih yang kedua ya. Read data from bibliographic database. Di sini ada dimension. Ada dimension ya. Klik next. Lalu pilih, nanti bawaannya memang di web of science. Teman-teman pilih yang dimension ini. Kemudian nanti teman-teman pilih. Nyimpennya di mana. Nanti setelah teman-teman klik export, nanti akan dikirimkan lewat email notifikasinya bahwa hasil exportnya sudah selesai. Teman-teman tinggal klik, nanti akan terunduh. Ini formatnya CSV seperti ini. Seperti ini, CSV seperti ini. Jadi tinggal di oke saja. Lalu klik next. Nah, nanti teman-teman bisa pilih apakah mau dari title saja atau title dan abstract ya. Nah, kalau pandangan saya, kalau dari title-nya kadang tidak tercermin ya. Jadi kita perlu juga mengambil informasi dari abstract. Saya biasanya menggunakan yang ini title dan abstract. Kita klik next. Kita klik next lagi. Nah, di sini teman-teman tinggal sesuaikan saja. Misalnya ingin berapa sih kata yang muncul, yang minimal muncul berapa sih. Nah, ini misalnya kita pasang 5 ya. Nanti hasilnya seperti apa. Nah, ini tadi saya ambil dari lingua, jurnal lingua. Nanti secara otomatis dia akan mengekstrak dan akan menghitung frekuensi dari sebuah kata. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi ada kata God itu munculnya 6. Ada kata library research munculnya 6. Kemudian ada kata English munculnya 23. Dan mungkin saja nanti kata-kata di sini ada kata-kata yang memang kata-kata yang tidak termasuk dalam sebuah kajian riset ya. Misalnya tentang data, tentang apa lagi. Research, mungkin itu bisa di uncheck ya. Nanti tinggal kita uncheck aja di sini. Nanti tidak akan muncul dalam visualisasi. Nah, dari sini sebenarnya kita juga langsung melihat ya. Tanpa harus kita hitung di Excel, kita juga bisa langsung melihat di sini. Kita klik aja di sini. Nanti akan melihatkan ini kata yang paling sering muncul apa. Oh, ternyata literature, English, life, technique, fact, dan lain sebagainya. Ini saya lakukan tanpa ada pemilihan ini ya. Tanpa ada pemilihan word. Tanpa ada pemilihan kata kunci. Nanti kita langsung finish aja. Nah, nanti munculnya seperti ini. Ini dari visualisasi dari jurnal lingua. Secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan. Nanti kita bisa lihat ternyata ini loh tema-tema yang muncul di artikel tersebut. Kita bisa lihat di sini ada Al-Quran. Al-Quran itu seringkali dikaitkan dengan linguistiknya, tentang bunyinya, tentang kalimatnya, datanya dari ayatnya, dan sebagainya. Kita juga bisa lihat di sini apakah ada yang lain. Oh, ternyata di jurnal lingua itu juga banyak menggunakan sumber data dari karya-karya sastra gitu ya. Nanti dari sini bisa dilihat. Kemudian juga membahas tentang language accusation, tapi dalam jumlah yang lebih sedikit ya. Jadi, ini membacanya semakin besar node, semakin besar bulatan ini berarti dia semakin banyak. Semakin banyak frekuensinya. Nanti teman-teman bisa munculkan itu di kluster satu ini yang muncul sekian, kalau saya katanya. Di kluster yang kedua, ini warna-warna ini munculkan kluster ya. Yang di kluster kedua ini seringkali bahasa Arab itu dikaitkan dengan bahasa Indonesia. Apakah mungkin penerjemahannya, apakah mungkin adopsinya, nanti bisa dilihat langsung lagi ke artikel masing-masing. Ada nahunya, ada morphology, ada language accusation, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita dari sini bisa melihat juga ternyata, oh ini loh, yang terakhir, yang terakhir yang kuning ini ya. Yang terakhir yang kuning ini, kita bisa lihat, oh ternyata sudah ada juga yang meneliti dari, wujudnya dari berita ya. Apakah ini berita online atau berita offline, nanti bisa dicek lagi di artikelnya. Kemudian, ya ini, ya, Quran juga banyak ya. Sehingga dari sini kita bisa melihat sebenarnya, oh, jadi di jurnal lingwa ini sebenarnya banyak juga artikel-artikel yang membahas kebahasaan, tapi mungkin mengambil data dari Al-Quran. Nah, ini melihat kejenuhannya, ini akan kelihatan seperti ini, ini klusternya ya, jadi klusternya ini berarti seringkali ini berhubungan, kalau klusternya itu seringkali berhubungan, seringkali ini relevan ya, jadi seringkali yang membahas metafor itu dikaitkan dengan power, dikaitkan dengan Islam, dikaitkan dengan religion, dikaitkan dengan perempuan, dan lain sebagainya. Nah, ini klusternya, dan semakin pekat berarti semakin banyak yang membahas. Semakin pekat, semakin banyak yang membahas. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan yang lain ya, menggunakan fitur yang lain, nanti sama, tinggal di, mulai dari awal, klik create, kemudian bisa pilih juga yang tadi, yang pilihan kedua ya, create a map based on bibliographic data, nanti kita bisa lihat quotitation dan lain sebagainya, kita klik next, nanti kita pilih ya dari dimension, bisa juga sih ngambil dari RIS, ngambil dari RIS berarti teman-teman bisa juga taruh semuanya, ambil dari Google Scholar lewat Publisher Paris, kemudian di ekspor dalam bentuk RIS, tapi itu tadi, dia nggak banyak, nggak lengkap metadata, karena sumber datanya juga berbeda. Nah, tapi yang saya rekomendasikan, teman-teman bisa coba pakai dimension ya. Karena jurnal Indonesia yang sudah punya DOI, biasanya ketang di dimension sini. Karena dimension dia, prosesnya setelahnya tidak lewat pendaftaran ya, dia langsung menangkap dari DOI. Kita klik next, sama seperti tadi, pilih dimension, pilih file-nya, klik next, nanti bisa dilihat di sini ya. Misalnya kita mau lihat koaltership-nya berdasarkan organisasi, namanya yang menulis di jurnal kita tuh, dari mana saja sih, nanti bisa dilihat di sini. Nah, ini bisa kita short seperti ini ya. Oh, ternyata paling banyak emang dari UIN Maulana Malik Ibrahim ya, karena tentunya di penelitian-penelitian internal ya, karena lingua diterbitkan itu di UIN Maulana Malik Ibrahim. Nah, ternyata yang kedua itu paling banyak teman-teman dari UNS. Saya kurang tahu, apakah ini mahasiswa, apakah ini dosen, yang ternyata di peringkat kedua itu malah dari UNS ya, malah dari UNS. Nah, ini kita juga bisa lihat, ada juga dari luar negeri ya, apeliasinya luar negeri, ini ada King South University, ada, ini apa ini, Universitas Huwilan ya, ada University of Ilorin, ini mungkin juga dari luar ya, ini dari luar juga. Kita bisa lihat di sini, kalau tadi, kalau metadata itu kita ambil dari dimension, dia bisa melihat juga dari afiliasinya. Kemudian bisa juga kita lihat, selain dari afiliasi, kita bisa lihat dari negaranya. Ini dari negara, kita klik next ya, kita lihat apakah semuanya berasal dari Indonesia, ya, ternyata enggak. Ada dari Bangladesh, ada dari Iran, ada dari Nigeria, Filipina, Arab Saudi ya. Nanti bisa juga dilihat dari sini. Tanpa teman-teman harus melihat satu persatu ya, atau melihat di OGS-nya, teman-teman bisa lakukan itu dari sini. Kemudian ada juga yang lain ya. Ini terkait dengan penulisnya, siapa sih penulis paling produktif, ini bisa dilihat juga dari, bisa dilihat juga dari, nah, ini seperti ini misalnya. Siapa sih paling produktif yang menulis di lingua ini ya, ada Ahmad Muzaki, ada Mundi Rahayu, nah ini ya, yang paling produktif. Nanti bisa langsung lihat dari sini, tanpa teman-teman, apa namanya, mencek satu persatu di artikelnya dari sini bisa. Nah, itu. Jadi, bayangan saya kalau kita melakukan asesmen, kita melakukan bibliometrik untuk di jurnal-jurnal yang kita kelola, nanti paling tidak kita bisa melihat seperti ini, teman-teman ya. Nah, seperti ini, seperti tadi tampilan yang saya demonstrasikan, kita bisa mengidentifikasi keunikan jurnal kita. Nah, bayangan saya itu ketika kita sudah melihat ada tampilan seperti ini ya, mustinya kita juga bisa ini nih, melakukan revisi cakupan jurnal. Jadi, misalnya ternyata kita lihat, ternyata sebenarnya di jurnal-jurnal kita itu, artikel-artikel yang masuk itu banyak yang membahas tentang keislaman gitu ya. Banyak yang membahas tentang keislaman. Kenapa? Kenapa tidak langsung diklaim, di spesifikan saja di cakupan jurnalnya? Jadi, jurnal ini menerima kajian linguistik yang mungkin berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan religi. Nah, karena tentunya juga ini jurnal yang di bawah kemenak, tentunya itu akan menjadi ini tadi, keunikan jurnalnya. Sehingga jurnal lingua ini tidak hanya sama dengan jurnal-jurnal yang dikelola loh teman-teman, mengelola jurnal linguistik lainnya. Karena biasanya tadi sama. Misalnya mengelola jurnal linguistik, mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, semua diterima. Jurnal yang ini juga demikian. Jadi, bayangan saya itu kalau kita punya jurnal, kita lakukan analisis bibliometrik seperti ini, kita bisa mempersempit tangkupan jurnalnya. Sehingga jurnal kita itu bisa makin spesial, harus ada keunikannya sendiri, kita menerima di skop ini. Kemudian kita juga bisa melihat apakah reviewer kita itu memang sesuai dengan tren di riset ini. Kita juga bisa cek juga, cek ulang. Apakah reviewer kita itu memang risetnya di bidang ini? Karena yang saya alami juga, saya seringkali mendapatkan artikel yang sebenarnya itu bukan di minat riset saya, sehingga saya harus baca lagi. Itu jadi pertama waktu, yang kemudian yang kedua, mungkin hasil reviewnya tidak maksimal. Karena kalau makin spesifik tentunya revieurnya akan makin bagus hasilnya. Nah, bisa juga di situ adalah cara kita untuk merekrut editor atau reviewer baru. Kalau kita lihat di sini misalnya, oh, ternyata ini memang banyak artikel-artikel yang membahas tentang linguistik dan religi. Nah, kita harus cari, kita harus cari teman-teman penulis yang dia memang risetnya di bidang itu siapa. Sehingga nanti bisa kita rekrut sebagai editor maupun reviewer. Karena kalau kajian beliau di bidang tersebut pasti akan reviewernya cepat, kemudian reviewernya sangat substantif, dan lain sebagainya. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, tadi kita bisa lihat bahwa di sini kita bisa temukan sebenarnya siapa sih yang menulis di jurnal kita. Nah, mungkin apakah akan ada reward ya? Atau mungkin nanti teman-teman juga bisa undang para autor ini mungkin sebagai mitra untuk melakukan kegiatan, misalnya untuk memberi latihan, untuk melakukan workshop, dan lain sebagainya. Mungkin bisa digandeng dari penulis ini ya. Atau bisa juga kita rekrut jadi reviewer atau editor. Nah, kemudian yang perlu kita lihat juga tadi ya, ada rasio kolaborasi. Jadi, apakah trend dari orang-orang ataupun penulis yang mengirimkan artikelnya di jurnal kita itu, apakah makin lama makin banyak kolaborator? Apakah penulis tunggal itu makin berkurang? Nah, kalau itu muncul fenomena demikian, tentunya kita perlu menyiapkan ini. Ada yang namanya Contributorship Statement. Jadi, di bagian bawah itu, biasanya di jurnal-jurnal yang sekarang ini ada ya, itu biasanya akan muncul Contributorship Statement. Jadi, misalnya di artikel itu ditulis oleh 5 orang. Jadi, kan kita perlu tahu nih, si A ini ngapain, si B ngapain, si C ngapain, si D ngapain, si E ngapain. Nah, kalau perlu menanyakan ya, siapa yang ngambil data gitu ya, siapa yang melakukan analisis, tidak perlu, tapi kalau itu sudah multi-autor, atau autornya sudah lebih dari satu, nah, kita perlu ini tadi, Contributorship Statement. Karena bisa jadi ada autor A yang dia mengambil data, autor B yang dia melakukan analisis, autor C yang nanti dia melakukan, apa namanya, ilustrasi, autor D nanti yang mungkin dia melakukan interpretasi data, dan lain sebagainya. Nah, biasanya ini yang dijadikan acuan oleh penerbit-penerbit luar, ini ada kredit ya, jadi di sini ada 14 kriteria, apa yang bisa disebut sebagai kontributor, apa saja gitu ya, mulai dari bikin konsep, ambil data, melakukan analisis, bahkan sampai nanti mencari dana gitu ya. ada validasi, supervisi, ada yang khusus metangatik software, ini macam-macam di sini. Nah, ini ada 14 peran ini. Dan, kalau kita sudah melihat fenomenanya demikian, nah, ini perlu. Sehingga nanti tidak ada yang namanya tadi ya, tidak ada yang namanya ghost author, tidak ada yang namanya gift author. Ini perlu disampaikan di, apa, di kebijakan di jurnal kita. Kita lihat sekarang trennya kan ada kebijakan baru bahwa dari profesor kan ada kewajiban khusus ya, berkaitan dengan pelawaran BKD, harus menerbitkan artikel. Nah, nanti ini yang akan kita hadapi teman-teman ya, saran saya ini mulai dicoba, dipelajari, dan kalau bisa diaplikasikan, karena nanti akan pasti akan banyak muncul-muncul fenomena-fenomena baru terkait dengan authorship tadi. Nah, ini yang penting juga ya, tentang peran dari seorang penulis di artikel. Jadi, tidak hanya nulis saja. Kalau dia pegang software saja, yang menang-menangkan software, ya bisa digolongkan ke dalam author. Kalau dia hanya ngumpulin data juga bisa, tanpa harus melakukan analisis kan ya. Nah, jadi nanti bisa seperti ini. Nanti misalnya, si A itu mana saja, conceptualization, data curation, formal analysis. Si B, investigation, metodologi, mungkin sama software. Nanti bisa dibuat seperti itu. Berdasarkan dari kontribusi yang dia berikan di sini. Nanti di sini ada caranya bagaimana mengimplementasikan di kredit ini. Nah, ini ya rasio dari kolaborasi. Nah, kemungkinan ini ada juga tentang penulis paling produktif ya. Nanti bisa kita gunakan juga untuk mengecek nih komposisi dari penulis internal dan eksternal. Kemudian kita juga bisa jalan kerjasama ya. Jalan kerjasama dalam bentuk seminar, lawa karya, dan sebagainya. Nah, tentunya kalau ini kita lihat di sini ada organisasi asing ya. Nah, nanti kita bisa coba nih. Stalking-stalking gitu ya. Kita coba lihat dari fakultas mereka itu autornya siapa saja kita bisa kirimkan undangan untuk menulis ya. Karena ini dari asing tentunya akan lebih bagus untuk di jurnal kita ya. Oke, sebenarnya ini seperti proposal gitu ya. Seperti proposal yang nanti akan kita lanjutkan ya. Tentunya akan perlu banyak masukan dari teman-teman di sini, terutama dari teman-teman perustakawan. Sebenarnya bagaimana sih kita bisa melihat bibliometrik itu dan kita ambil manfaatnya bagi pengelola di jurnal-jurnal di Indonesia. Karena biasanya yang memanfaatkan bibliometrik ini kan hanya teman-teman yang ingin melihat trend reset ya. yang di-set. Nah, sebenarnya ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan assessment, melakukan evaluasi jurnal kita. Oke, itu saya juga sangat berharap mendapatkan banyak masukan dari rekan-rekan ya. Barangkali di sini ada beberapa yang perlu diluruskan, ada yang perlu ditambahkan, mungkin teman-teman punya alternatif basis datanya menggunakan ini atau menggunakan software yang lain, nanti saya persilahkan. Begitu Mas Irvan. Oke, terima kasih Mas Erick. Sudah panjang kali lebar menjadi volume penjelasannya tentang bibliometrik. Sangat jelas sekali. Bagaimana, apa itu bibliometrik, kemudian beberapa artikel tentang bibliometrik, dan juga bagaimana cara menulis artikel ataupun meneliti tentang bibliometrik, dan peluang manfaat dari bibliometrik untuk para pengolah jurnal. Saya tadi juga sempat mikir bibliometrik dengan meta-analisis itu sama atau beda ya sebetulnya ya. Karena sepertinya kok mirip-mirip kalau dilihat dari artikelnya. Nah, ini Mas Erick ada yang beberapa pertanyaan. Masukkan dulu, baru bertanya. Oke, masukkan dulu, baru bertanya. Masukkan dulu ya. Pertanyaan dulu, baru masukkan. Nah, memang semuanya, saya juga berharap bahwa data-data yang kita setorkan ke Garuda, itu bisa kita manfaatkan ya, jadi tidak tertutup. Tapi sayangnya, katanya nggak bisa nih. Kalau dapat aksesnya atau AP-nya sih bisa saja. Nah, ini gimana caranya gitu ya. Nah, mungkin kita perlu ajak juga mungkin teman-teman dari pengelola Garuda ya, kalau ingin lihat akses ke sana mungkin. Nah, ini silahkan Bapak-Ibu yang ingin memberikan masukan ataupun menambahi tentang bibliometrik, silahkan. Ijin Pak, moderator, izin. Oke, mau nggak Pak Dedy. Pak Dedy Ramanu, terima kasih. Atas kesempatannya, lalu terima kasih untuk Bang Erick Unto. Semoga sehat selalu, sekeluarga. Amin, Bang Erick. Sangat menarik Bang Erick. Ini menarik banget. Tadi proses sih ingin berikan masukan mungkin, apa ya, acara yang kayak gini mungkin bisa ditambah lagi. Dan saya tahu Bang Erick ini kan juga penggemar, mungkin bisa dibilang penggemar teknologi dan software multimedia juga lah ya. Jadi banyak. Bukan market-man juga. Jadi banyak, banyak apa ya, banyak. Pasti istilahnya ada banyak waktu untuk mengeksplor sesuatu. Mungkin saran saya bisa ditambah seperti post-view alternatives, mungkin seperti SkyMath gitu kan. Yang setahu saya open source, lalu ada RQDA. Tapi itu kalau tidak salah untuk teknologi, support kualitatif data analisis. Lalu CATMA. Yang gini-gitu sih Bang, mungkin nanti bisa ditambah lah kan. Ini menarik banget. Karena saya lihat, apa ya, meneliti ini sebenarnya software pasti banyak yang membantu. Cuma mungkin karena kita nggak ngeksplor gitu loh. Dan saya malah berpikir jangan-jangan juga orang di dunia luar, selain di Indonesia, mungkin ya menggunakan software-software juga ya. Mungkin memang kita cuma ngeksplor saja. Jadi masukan saya mungkin itu. Jadi untuk pusat studi publikasi ilmiah ini pas banget kalau untuk membahas hal-hal yang kayak gini juga sih. Itu saja sih masukan-nya. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Makasih Bang Dedy. Sehat ya. Terima kasih Mas Dedy. Oke, perlu ditanggapi Bang Irfan? Monggo. Memang bener ya teman-teman ya. Jadi saya bercermin di bidang saya sendiri ya. Memang di bidang saya sendiri dari S2 itu juga memang kita belum diajarkan bagaimana sih kita bisa menangani data itu dengan menggunakan software gitu ya. Jadi memang kita mesti autodidak sendiri gitu ya. Dan sebenarnya banyak banget sebenarnya software yang bisa dimanfaatkan. Bahkan seringkali ada software yang bisa dipakai untuk general research gitu ya. Ada juga yang khusus di bidang-bidang tertentu. Nah, mungkin nanti ada kesempatan lain kali bisa kita eksplor ya. Karena memang kalau kita melakukan analisis menggunakan software tentunya hasil atau pengvaliditasnya lebih-lebih dipercaya daripada kita melakukannya secara manual ya. Mas Irfan? Oke. Oke, terima kasih Mas Erick. Monggo Bapak Ibu yang mau memberikan. Itu di chat sudah ada mas di kolom chat. Oke. Kalau bertanya boleh Pak. Bertanya Monggo, silakan. Ya, terima kasih Pak Erick. Bagus sekali. Saya hanya bertanya sedikit saja. Tadi kan ada yang bolanya besar gitu ya, dari kaitan satu sama lain. Pertanyaannya adalah, kalau kita memilih misalkan, oh saya mau terbitin di kisatu, mana yang paling baik kita pilih materinya? Apakah dari yang besar itu atau apa yang belum banyak diteliti kan, yang kecil-kecil tadi gitu ya. Nah, itu satu. Kedua juga, di Indonesia ini kan banyak yang tadi publish, Paris ya. Itu kan ada data pakai Google Scholar. Kalau pakai Google Scholar itu apakah kita harus pilih-pilih lagi karena banyak data yang masih harus di cleaning lagi gitu. Dan yang ketiga, saya hanya masukkan, tadi ada pertanyaan Pak Irfan mengenai meta-analisis ya. Menurut saya beda banget meta-analisis dengan ini. Karena kalau meta-analisis kan hanya satu ilmu saja. Misalkan hubungan kedelai dengan tekanan darah. Itu, ya itu aja semua gitu. Kesimpulannya apakah ada hubungan atau enggak gitu. Ada yang mengatakan hubungan, ada yang mengatakan tidak. Nah, semua dikumpulin. Akhirnya disimpulkan ini berada hubungan itu. Kalau meta-analisis seperti itu. Menurut saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Apa? Moga Mas Erik. Terima kasih Pak Gurit ya. Nah, sebenarnya bukan waktu yang tepat ya untuk menjawab beli yang mana tadi. Terkait dengan publish di Q1 tadi ya. Nah, sebenarnya harapannya dari kegiatan ini itu kita sebagai pengelola jurnal itu bisa menggunakan bibliometrik dan kita bisa ambil manfaatnya dari hasil analisis yang kita lakukan. Nah, tapi begini terkait dengan pertanyaan Pak Gurit tadi ya. Nah, ini sambil diserah aja biar kelihatan ya. Jadi, kalau menurut saya Pak Gurit ya. Kalau menurut saya, ini contoh dari visualisasi ya. Nah, memang nanti akan kelihatan yang pekat, kemudian mana yang paling besar gitu ya. Kemudian akan kelihatan kata-kata yang berdekatan ini berarti dia punya relevansi yang berdekatan juga gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat sini ada yang terpental gitu ya. Ini sendiri, ini sendiri. Mungkin ada juga kata-kata yang di sini tidak tampil. Nah, pertama yang harus kita camkan adalah itu belum tentu risetnya belum dilakukan gitu ya. Karena tadi di awal kan kita sebenarnya melihat ini mau kita cari yang munculnya berapa minimalnya. Kalau kita setting ke tiga berarti kalau di situ baru ada satu artikel, baru ada satu riset gitu ya. Sehingga tidak bisa muncul. Nah, itu ya catatannya pertama ya. Jadi, jangan diartikan juga kalau di sini tidak muncul berarti riset itu baru gitu ya. Nah, itu tadi bisa kita cek langsung ke daftar artikel yang publis di jurnal tersebut ya. Apakah memang benar-benar tidak ada atau sebenarnya ada tapi baru satu. Sehingga tidak terpetakan di sini. Nah, tapi itu juga sebagai sebuah celah gitu ya. Di mana kita bisa terbit di, mererbitkan artikel dengan topik tersebut ya. Terkait dengan kisah itu tadi ya. Nah, kalau saya biasanya melihatnya dari ini, dari cakupan dari artikel itu apakah sesuai dengan cakupan di jurnal tersebut ya. Ada jurnal-jurnal yang memang tadi ya khusus menerima tadi, menerima tulisan terkait dengan sentrometrik, bibliometrik. Nah, kalau mau coba, nanti akan dilihat berdasarkan metodologinya, coba diterbitkan ataupun dikirimkan ke jurnal tersebut. Nah, tapi kalau ingin yang reviewnya lebih lentur gitu ya, saya sarankan kirimnya ke jurnal yang khusus di bidang Bapak. Atau di bidang yang tadi diambil di topiknya tadi. Nah, itu kemungkinan besar juga tidak banyak artikel yang memang menulis tentang bibliometrik di jurnal itu ya. Karena biasanya bisa dihitung jari, di setiap jurnal itu ya, baik itu internasional maupun lokal, akan kelihatan sebenarnya di jurnal itu sudah ada artikel bibliometrik atau belum gitu ya. Nah, biasanya beberapa celah lain Pak, itu dari hasil Kongo ya, kita dapat informasi dari hasil Kongo itu, kita bisa juga nih Pak, kalau kita paskan momen-momen tertentu. Misalnya, jurnal A itu tahun depan itu anniversary ke 10 tahun, jurnal B anniversary ke 20 tahun, bisa juga itu jadi momen ya, jadi momen. Jadi, bisa dilihat dari 10 tahun terakhir nih, risetnya tentang apa sih? Nah, riset ini saya, bibliometrik ini saya sampaikan berkaitan dengan ini, hadiah ulang tahun, setelahnya seperti itu. Nah, ada juga ternyata yang melihatnya itu berdasarkan, dia ambil 100 artikel Pak, dia ambil 100 artikel yang paling banyak dikutip. Jadi, dia tidak melihat berdasarkan tahunnya, tidak melihat berdasarkan, apa namanya, 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, tapi dia melihat berdasarkan hasil kutipannya. Jadi, dia ambil 100 kutipan terbanyak, dari topik yang Bapak masukkan, nah, kemudian di assessment, di bibliometrik, bisa juga. Jadi, macam-macam caranya. Nah, yang kedua terkait dengan POP dan GS. Tadi Pak, jadi pengalaman saya mencari dari POP, ngambil dari GS itu seperti tadi hasilnya. Nanti coba Bapak, coba cari ya. Diambil aja lewat kata kuncinya, lewat ESSN-nya. Kadang dari lewat ESSN aja masih ada conference yang masuk. Apalagi kalau kata kuncinya dari autor, kata kuncinya dari keyword. Itu akan banyak lagi yang masuk di sana. Belum lagi yang dari ResearchGate, belum lagi yang dari Akademia Edu. Karena seringkali informasi dari penerbitnya itu bukan dari penerbit jurnalnya. Itu yang seringkali jadi kendala. Nah, kalau ingin melakukan assessment di jurnal-jurnal di Indonesia, nah, tadi dari hasil pengalaman saya mencoba selama ini ya, yang paling enak itu ya lewat tadi, dari Dimension ya. Dengan catatan apa, jurnalnya sudah punya DOI, Pak. Tapi kalau belumnya DOI ya itu tadi, manual lagi. Kadang DOI-nya itu, Pak. Kadang DOI-nya apa? Nggak semua artikel masuk gitu loh. Nah, kalau artikelnya tidak masuk, berarti memang artikel-artikel lama tidak dikasih DOI, Pak. Nah, sebenarnya ini juga menjadi pelajaran kita betapa pentingnya DOI, betapa pentingnya kalau kita masukin metadata itu yang benar gitu ya. Kalau ada 4 form itu ya dimasukin semuanya gitu loh. Kalau ada 10 form, coba ya dimasukin semuanya. Sehingga nanti kita bisa olah metadata itu sebagai sebuah bahan riset gitu ya. Jadi tidak hanya metadata DOI itu hanya untuk syarat akreditasi. Maksudnya seperti itu. Kalau di GS tadi, Pak, kebanyakan cleaning-nya, Pak, daripada analisisnya, Pak. Iya, walaupun di PR-nya sih, Pak, ya. Iya. Iya, terima kasih, Pak. Tapi sarannya tadi, kalau mau lebih bersih ya, tariknya lewat ISSN kalau mau ngambil dari data jurnal. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Erick. Penjelasannya. Kemudian ini Mas Muhammad Rizky Fadil. Silahkan Mas Muhammad Rizky Fadil. Oke, baik. Terima kasih, Pak Irfan, kesempatannya. Assalamualaikum, Mas Erick. Waalaikumsalam. Gak, bagaimana kabarnya, Mas? Sehat ya, Mas? Gak, materinya sangat menarik sekali ini, Mas. Jadi saya, Pak, pertanyaan sama mungkin ada. Di diskusikan juga, nih, terkait dengan dibilang match-up ini, Mas. Pertanyaan saya saat sebagai pengelola jurnal, ya. Tadi kan ada didemonstrasikan, tuh, beberapa cara menganalisa, seperti kayak menganalisa topik-topik artikel yang masuk jurnal kita, gitu kan. Kita analisa berdasarkan temanya, habis itu berdasarkan autornya. Sebenarnya boleh gak misalkan gini, Mas. Itu kan kita sudah punya hasil analisanya, tuh. Sekalian aja kita publikasikan sebagai kita editorial, gitu loh, di dalam jurnal kita sendiri, gitu. Nah, itu yang saya harapkan. Itu yang saya harapkan. Kalau misalkan gitu kan, tiap tahun kan dia di-update, ya. Datanya kan otomatis cuma data tahunan, kan, gitu. Iya, kalau jurnalnya mungkin terbitkan artikelnya banyak. Tapi kan kalau sedikit kan, kayaknya, apa, enggak. Kurang bunyi. Sedikitan. Iya, kurang bunyi. Iya, enggak bunyi nanti. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan kita mau terbitkan ke jurnal luar, istilahnya kayak, siapa sih yang mau nerima diruannya kita? Nah, gitu. Nah, itu sarannya gimana, Mas? Halo? Halo? Ya, gimana? Tetap apa? Itu sudah putus, ya? Atau jaringan saya, ya? Bukan. Jaringan Pak Rizky. Bukan. Halo? Halo? Gimana? Mohon maaf, Pak. Terlupa, apa namanya ini? Sinyalnya putus-putus. Ya, tadi, Pak. Pertanyaannya jadinya, dengan data kita yang sedikit tadi, apakah lebih baik kita publikasikan di jurnal kita sendiri kah? Editorialnya tadi, per tahun dengan data yang mungkin, ya, enggak terlalu sonding, ya? Atau kita kumpulkan, misalkan per lima tahun, terus kita kirimkan ke jurnal lain? Mendingan mana, Pak, sarannya, Pak? Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua ini saya mungkin mau diskusi, nih, terkait dengan itu tadi, apa, sarannya Mas Erick yang sebelumnya tadi, misalkan kita punya artikel, ya, dan artikel tadi kita analisa secara bibliometrik, tapi dengan tema dari tema kalian kita, misalkan. Ini saya ada pengalaman, ini, Pak. Saya kan kemarin baru coba bikin satu artikel, ya, tentang kajian bibliometrik ini. Saya coba kirim ke jurnal yang dia, jurnal sesuai dengan bidang riset saya, gitu. Nah, sama mereka ditolak. Alasannya adalah, ini lebih cocok dikirimkan ke jurnal yang membahas tentang data, katanya, gitu. Nah, jadi saya coba pindahkan, kan, saya coba bikin ke, apa, saya coba susun ulang, saya kirim lagi ke scientometrik, gitu. Di scientometrik ditolak lagi, katanya. Ini lebih baik dikirimkan ke jurnalnya yang sesuai dengan bidangnya. Nah, gitu, dipingpong, gitu, saya, Mas. Kalau misalkan kasusnya gini, gimana, ya, Mas, ya, gitu. Soalnya, ya, ragu-ragu. Jadi, ini lebih baik dikirimkan ke yang memang temanya samakah, atau ke yang cara analisanya samakah, gitu. Ya, mungkin dua itu, Mas. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih, Mas. Siapa dikirim namanya? Bikin kalau, ya, Mas, ya. Iya, ini, Mas. Oke, terkait tadi, ya, kita punya data dari jurnal kita, ini enaknya mau diapain, gitu, ya. Nah, pertama, memang yang paling saya sarankan lewat editorial, ya, Mas. Kita bisa tuliskan itu di editorial, sehingga itu juga bisa dibaca oleh para pembaca ataupun para pelanggan dari jurnal kita, ya. Sehingga mungkin di situ ada kebijakan baru, gitu, ya. Nanti bisa dimunculkan juga di situ. Dari hasil bibliometrik ini kita akan, apa namanya, menyempitkan, nih, dari fokus jurnal kita. Nah, bisa juga seperti itu. Bisa juga, kalau memang kajiannya menarik, bisa aja ditulis di jurnal sendiri, ya. Tapi saran saya, Mas, perlu tambah kolaborator luar, ya, supaya tidak dianggap konflik kepentingan, ya. Ini yang nulis editorialnya semua, ini di-publish di jurnalnya sendiri. Nah, itu tambah kolaborator luar, ya. Saran saya, ajak teman-teman dari pustakawan, Mas. Teman-teman pustakawan kan yang menguasai metodologinya, ya. Nah, kita juga bisa ajak teman-teman dari pustakawan sambil kita belajar juga. Nah, yang kedua, selain bisa menulis ataupun meributkan di jurnal kita, saran saya juga perlu ditambahkan, Mas, konflik of interest-nya. Perlu disampaikan di artikel Anda, yang itu di bagian paling bawah biasanya, ya. Dicampilkan aja konflik of interest-nya. Si A ini editor-nya. Si B ini mungkin juga editor-in-chief-nya. Tapi si C ini dia misalnya librarian, gitu ya. Itu disampaikan di situ supaya tidak ada kesan, ya. Tidak ada kesan ini, apa, jeruk makan jeruk, ya. Artikelnya ditulis sendiri, diterbitkan sendiri. Nah, saran saya itu terkait dengan kalau Mas punya riset tadi, ya. Nah, yang kedua terkait outlet publikasi. Nah, saya sebenarnya belum pernah pengalaman, ya, Mas, menulis ataupun mengirimkan di jurnal-jurnal internasional, ya. Karena plug-in saya itu masih di jurnal nasional. Nah, dugaan saya, dugaan saya, kalau Mas ngirim di jurnal yang di bidang Mas, gitu ya, coba Mas lihat lagi, di situ ada nggak artikel bibliometrik, ya. Coba dicek dulu apakah di jurnal itu sudah pernah menerbitkan artikel bibliometrik. Karena kalau belum, nah bisa jadi, ini siapa yang mau menganalisis? Ini siapa yang mau menge-review? Nggak ada. Tolak aja. Ya, kalau nggak ada, ngapain kita cari pekerjaan? Tolak aja. Dugaan saya seperti itu, mungkin, ya. Tapi kalau di situ sudah ada, ya, kalau di situ sudah ada, dan mungkin ada beberapa artikel, nah, bisa jadi itu penolakan secara halus, ya. Mungkin di situ tidak ada metode baru, tidak ada database baru yang digunakan. Nah, mungkin seperti itu. Sama kasusnya juga yang di Scientometrik, ya. Scientometrik ini mungkin sudah outlet-nya para pakar, ya. Outlet-nya para pakar, ya. Bisa jadi butuh kolaborator yang lain, mas. Butuh kolaborator yang memang dia menakuni di bidang itu, ya. Apalagi nama kita baru muncul pertama, dicek, belum ada artikel tentang bibliometrik, gitu ya. Nah, mungkin itu bisa jadi ini. Bisa jadi pertimbangan, gitu ya. Nah, saran saya tadi, coba ajak kolaborator yang memang dia memahami di bidang bibliometrik itu. Sehingga nanti pasti akan ada pembenahan, ya, di metodologinya, di cara penelusurannya, sampai ke analisisnya, gitu ya. Oke, Mas Rik. Jadi tetap ini, ya. Kalau saran saya, terbitkan di jurnal Indonesia dengan bahasa Indonesia, Mas. Oke. Biar banyak yang tahu, biar banyak yang baca. Ambil memperkenalkan, ya. Iya. Jadi, bisa jadi, kalau anak-anak S2, anak S1 tuh, wah, cepat banget melakukan ini loh, apa, riset saya yang baru nih, memang di sini, celahnya. Saya udah lihat dari, apa, visualisasi dari bibliometriknya, gitu ya. Jadi, sebenarnya ini bisa jadi artikel awal kalau kita mau riset. Jadi, kalau kita mau riset, kita bikin bibliometrik dulu, baru kita bisa menentukan, oh, ini loh, belum banyak dibahas. Baik, terima kasih, Mas Erick, sarannya. Oke, barangkali dari Pak Faiz, dari teman-teman pustakawan, bisa menambahkan mungkin kira-kira kalau dari kacamata teman-teman pustakawan, ini bibliometrik ini untuk pengelola jurnal, manfaatnya bisa sampai mana, gitu? Silahkan dari Bapak-Ibu yang mungkin juga pustakawan, atau mungkin yang lain, silahkan untuk menanggapi, ataupun menambahkan fungsi atau manfaat dari bibliometrik. Nah, itu ada Mas Adi Widjaya tuh? Itu ada Mas Adi Widjaya. Nah, kira-kira kalau untuk pengelola jurnal ini bisa sampai mana, gitu ya, manfaatnya. Ayo, Mas Adi. Ada Mbak Alis juga, kayaknya. Ini ada Pak Faiz ini, Pak Faiz. Mungkin Pak Faiz. Bisa diluruskan, Pak Faiz, kalau ada yang melenceng-melenceng. Oke. Mereka ingin tanya. Oh, iya. Mas Pak Koko, ya? Pak Koko tadi. Mas Purion. Saya mohon tanya. Mas Purion, mau nggak. Tadi juga di chat, ya? Iya, di chat box sudah ada. Enggak, enggak. Silahkan. Ya, karena saya baru belajar, mohon diluruskan bila pertanyaan saya itu memang tidak sesuai. Untuk yang pertama, terkait dengan pertimbangan yang harus kita perhatikan dalam menggambil tentang tahun. Tadi dikeberikan contoh, ada beberapa perbedaan. Ada yang, bahwa itu, beribu Pak Ponya. Tadi ada beberapa tahun yang kita gunakan untuk tren bibliometrik. Itu pengambilan tahun itu apa yang harus kita perhatikan? Kemudian yang kedua, untuk menentukan tema atau tren jurnal yang akan kita bibliometrik itu, kiatnya atau caranya seperti apa? Dan yang ketiga, apakah ada set of the art untuk jurnal bibliometrik? Seperti halnya kita kalau mau publikasi penelitian, kita harus mempelajari dulu, setelah melihat penelitian yang kita akan lakukan. Apakah ini juga berlaku di bibliometrik? Demikian, terima kasih, maafin jelasannya. Oke, terima kasih. Monggo, Mas Erik. Ada tiga pertanyaan dari Mas Koko. Pak Koko. Terkait dengan periode tahun ya. Nah, sebenarnya saya belum menemukan alasan yang pasti ya, kenapa sih harus lima tahunan, kenapa sih harus sepuluh tahunan. Biasanya itu tadi Pak, biasanya lima tahun atau sepuluh tahun yang saya sering lihat ya. Lima tahun atau sepuluh tahunan. Nah, itu tadi. Nah, kemungkinan besar juga itu terhad juga dengan basis data yang kita gunakan ya. Tapi kalau artikelnya tidak begitu banyak kan nanti biasanya tidak begitu kelihatan hasil visualisasinya. Karena memang perlu 40-an untuk melihat penelitaan ini. Kalau tidak banyak, semakin sedikit juga nanti kemunculannya ini karena semakin kecil ya. Jadi memang semakin banyak data, semakin bagus. Nah, itu tadi biasanya lima atau sepuluh tahun. Karena ini mungkin dianggap sebagai waktu yang ideal ya, bahwa sebuah jurnal itu punya artikel yang lumayan banyak yang bisa dilakukan asesmen. Biasanya lima dan sepuluh tahun ya. Ada yang membaginya per tahun juga ada Pak. Jadi misalnya kita mau lihat lima tahun ya, lima tahun terakhir. Tapi dibagi nih, tahun 2001-2002, 2002-2003, 2004-2005. Itu juga tergantung dengan ini tadi, artikel terbitnya per tahun berapa. Kalau artikelnya terbit per tahun bisa sampai 40 ke atas ya itu kemungkinan besar bisa dilihat. Tapi kalau cuma sedikit kayaknya nggak bisa dipetakan gitu. Jadi tidak hanya tahun, tapi juga kadang itu tadi Pak jumlah artikel juga jadi pertimbangan. Yang kedua tadi tentang apa ya Mas Irfan ya? Sebentar. Tentang... Giat atau cara menentukan trend jurnal yang akan dilakukan di bibliometrik, yang ketiga state of the art. Trend jurnal, berarti ini bukan untuk lihat jurnal kita ya? Nah, itu sebenarnya bisa juga dilihat dari tadi, apa namanya. Dari bibliometrik juga bisa, karena nanti dari bibliometrik ini juga akan memunculkan jurnal-jurnal ya. Atau bisa juga dilihat dulu dari ini, dari database-nya. Dari topik itu, kemudian ini munculnya di jurnal mana saja sih. Nah, nanti bisa jadi indikator itu dari pencarian di database itu. Nah, seringkali kan kita ketemu nih, artikel ini terbit di sini. Oh, ternyata artikel yang sama juga terbit di jurnal itu. Nah, itu bisa jadi parameter ya. Semakin banyak artikel yang masuk ke sebuah jurnal tentunya itu akan menjadi potensi untuk kita jadikan jurnal target. Nanti bisa dilihat dari jumlah artikel yang masuk ataupun yang dipublikasikan dengan tema tersebut. Nah, yang ketiga tadi ya. Apa ada nggak sih kira-kira state of the art dari penelitian bibliometrik ya? Nah, sebenarnya itu mau saya tampilkan tadi ya, tapi takutnya kok terlalu panjang nanti acaranya. Nah, sebenarnya saya sudah mencoba mendownload metadata tentang bibliometrik. Kita mau melakukan bibliometrik tentang bibliometrik gitu ya. Saya sudah coba melakukan pendownloadan metadata dengan kata kunci bibliometrik. Nanti rencana awalnya itu mau saya masukkan ke first viewer gitu juga ya. Itu juga bisa. Nah, nanti coba dilakukan secara mandiri ya. Nanti saya coba bagikan dataset-nya. Nanti coba dilihat. Nanti akan kelihatan riset tentang trend riset bibliometrik itu apa saja. Dengan kata kunci bibliometrik gitu ya. Kayaknya juga terkait dengan ini ya, patent itu mulai-mulai muncul ya. Jadi, yang di assessment tidak hanya jurnal, tapi bisa juga patent. Kemudian tadi yang saya sebutkan di awal, almetrik ya. Jadi, tidak hanya mengutip dari artikel per artikel, tapi bisa juga artikel ini dikutip di web. Artikel ini dikutip sebagai naskah kebijakan. Artikel ini dikutip di patent dan lain sebagainya. Ini ada pertanyaan lagi dari Viacat, Mas Herik, dari Kurutno. Selain digunakan untuk menganalisis jurnal yang kita kelola, apakah analisis bibliometrik bisa digunakan untuk memprediksi arah ataupun trend penelitian dalam bidang tertentu untuk masa yang akan datang? Bisa ya, Pak Herik ya? Memprediksi ya? Ya. Oke, memprediksi bisa. Tadi kan kelihatan ya, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, yang mengkaji Al-Quran itu seringkali dikaitkan dengan apa sih? Al-Quran dikaitkan? Sudah seharusnya belum, Pak. Jadi, analisis bibliometrik itu juga bisa digunakan untuk menyusun roadmap penelitian dalam dirisi ilmu tertentu. Karena ada trendnya tadi, kan bisa digunakan untuk menyusun roadmap. Oke, kemudian ada lagi dari siapa ini? Oh, sudah. Naga Richard sudah. Oke, mau nggak Bapak-Ibu? Kalau masih ada yang mau disampaikan, mungkin mau menambahkan dari penjelasannya Mas Herik. Di chat itu ada yang menanya ya, izin tanya apakah jurnal yang kita kelola bisa di analisis bibliometriknya, kemudian hasilnya kita publis di jurnal lain. Bisa, di jurnal sendiri bisa, jurnal yang lain bisa. Yang penting kalau di jurnal sendiri tadi ya, disampaikan konflik kepentingannya apa, supaya nanti akan kelihatan ini benar-benar ini, benar-benar melakukan sesuai dengan SOP review ya. Sama tadi, kalau bisa undang pustakawan nih, disini teman-teman banyak pustakawan nih. Ada Bu Lisi Kewati, ada Mas Bur itu teman-teman pustakawan tuh, calon kolaborator handal itu. Jadi, sangat bermanfaat sekali bibliometrik itu, khususnya bagi para pengelola jurnal. Selain dari bisa memfokuskan kembali, fokus dan skop dari jurnal tersebut, efeknya adalah untuk mencari editor ataupun juga reviewer. Nah, itu yang paling kelihatan ya, Mas Herik ya. Karena kalau saya sendiri kan pengelola jurnal Indomat di kamu saya, itu memang sih di fokus skop itu ada lima kalau nggak salah. Tapi selama ini ya yang masukkan artikel ya nggak kelima-limanya, paling cuma berkumpul di tiga poin saja. Ya, mungkin nanti bisalah dicoba diimplementasikan di bibliometrik. Oke, ada lagi yang mau disampaikan Mas Herik? Ini udah setengah sepuluh ini. Oh ya. Lalu, saya menunggu masukkan dari teman-teman pustakawan ini. Karena rencananya ini juga akan kita lanjutkan ke penelitian ya. Nanti kita akan coba cari jurnal di bidang tertentu yang mungkin dia terbitnya paling awal gitu ya. Nanti kita akan coba buat ini. Onggo Prof. Sulis. Oh ya, terima kasih. Mungkin yang pertama itu menyangkut paruh hidup atau half-life. Itu istilah yang banyak digunakan dalam sain informasi. Jadi paruh hidup itu ialah usia dari 50% literatur dari sebuah subjek yang ada. Dan itu paruh hidup itu berbeda-beda antara satu disiplin dengan disiplin lain. Jadi misalnya matematika itu paruh hidupnya 5,5 setengah tahun. Itu berarti 50% literatur matematika pada saat ini usianya 5,5 tahun. Sisanya lagi usianya lebih dari 5,5 tahun. Nah bidang budaya itu cenderung lebih panjang. Lebih lama. Hukum itu 15 tahun Pak, itu penelitian. Lalu seperti fisikal itu malah sekitar 6 tahun. Nah ini digunakan oleh pustakawan untuk menentukan kalau itu sudah usianya bukunya lebih dari itu, maka itu dapat ditaruh di gudang. Sehingga buku-bukunya itu lebih bertahkir. Kemudian ini kalau nggak salah ada namanya pengelola jurnal dan sebagainya. Apakah kita pernah membahas standarisasi jurnal dari S&E? Atau dari ISO. Karena saya tahu ada standar jurnal bagaimana bagaimana tata letaknya, bagaimana hurufnya, bagaimana bentuk karangan sebagainya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga memang tadi yang ditunjukkan oleh pustakawan tadi dari UP, itu memang itu masih menggunakan kira-kira belum menggunakan perangkat lunak yang ada, software yang sekarang hidup. Kan force viewer baru saja beberapa tahun yang lalu. Sebelumnya itu pustaka menggunakannya secara manual. Jadi ya bentuknya demikian. Sehingga kata kunci sampai 240, ya memang itu penelitian sistem manual. Mungkin dengan sekarang adanya force viewer atau juga tadi bermacam-macam perangkat lunak yang ada, itu mungkin lebih mudahkan hal itu. Berikutnya lagi sebenarnya, pada gambar yang ditunjukkan, pada peta yang ditunjukkan itu, sebenarnya beberapa istilah itu tidak bisa digunakan sebagai kata kunci, Pak. Jadi misalnya example itu bisa terkata kunci misalnya. Lalu juga diperhatikan juga Al-Quran itu, ini kesulitannya, Al-Quran itu ditulisnya bisa al.qr, ada juga al.apostrof, kur dan an, bahkan juga kalau kita menggunakan KBBI itu Al-Quran ditulis. Jadi di sini pada peta itu mungkin, nah ini kesulitan editor, nanti kita milih yang Al-Quran, atau Bapak lihat sendiri, itu kan ada tulisan Kuran, ada juga Al-Quran. Bapak ada kan itu satu, Pak. Nah ini, ini karena perubahan dan postakawan, mana yang akan digunakan, Pak? Nah itu tadi, Pak. Lalu kemudian ya seperti misalnya, pada peta itu something itu kan bukan kata kunci, Pak. Jadi, nah biasanya, biasanya postakawan lebih tahu. Ini nggak bisa kata kunci. Kan nggak ada orang, nggak ada Pak, pemakai, datang ke postakawan, saya ingin cari subjek something. Nggak ada, Pak. Nah ini karena banyak postakawan itu. Lalu mungkin yang lain, saya tahu ada beberapa artikel bibliometrik di luar dalam jurnal terbitan Indonesia. Misalnya dalam visi postaka itu, ada beberapa, Pak. Mungkin bisa diperiksakan dari itu. Visi postaka. Visi postaka itu. Karena kebetulan saya pernah membacanya, atau pernah memeriksa naskahnya. Saya kira itu dulu, Pak. Terima kasih. Oke, maka terima kasih. Terima kasih, Pak Sulis. Tidak, Pak Sulis. Terima kasih tadi tentang paruh hidup ya, Pak Sulis. Ini berarti memang menjadi pedoman juga, kalau kita di pengelola jurnal itu, sebenarnya artikel yang mutakhir di bidang kita itu sebenarnya berapa tahun terakhir gitu ya. Sebenarnya juga bisa digunakan untuk mengukur itu. Jadi, seperti yang disampaikan Pak Sulis tadi kan, setiap bidang ilmu akan berbeda-beda. Dari situ, teman-teman, ternyata ya. Paruh hidup ini. Saya juga baru tahu ini nih, ternyata dilihat dari 50% dari literaturnya itu di tahun berapa gitu ya. Nah, yang kedua terkait dengan tadi, manajemen ataupun tata keloj. Kalau di Indonesia, itu ada Arjuna, Prof, itu yang dibandegani di Kemeristek Dikti. Jadi, di situ nanti ada kriteria terkait dengan substansi dan manajemennya. Nanti, kalau di jurnal-jurnal Indonesia, biasanya menggunakan parameter maupun kriteria yang ada di Arjuna. Nah, terkait dengan tadi, Prof, ya. betul, Prof. Tadi memang di awal itu memang saya hanya klik next, 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 begitu saja tanpa ada saya sortir ya. Tadi, betul apa yang disampaikan Prof. Sulis ya. Jadi, memang ada beberapa kata kunci di sini yang mungkin karena dia sering muncul ya, sering muncul, tapi belum tentu itu adalah bagian dari buah kata kunci di bidang riset kita. Nah, makanya tadi memang kita untuk melakukan analisis bibliometrik ini kita butuh teman-teman dari pustakawan yang secara metodologis menguasai di bidang ini ya. Gitu. Nah, makanya saya itu mau ngajak Mas Poh dan Mas Faiz nanti untuk melanjutkan artikel ini. dan kira-kira kalau untuk pengeluar jurnal nanti bisa sampai mana ya Prof ya manfaat dari analisis bibliometrik ini Prof? Kalau untuk teman-teman ya manfaatnya seperti itu. Jadi, bisa kata kunci, bisa mungkin dikembangkan juga kan kolaborasi juga bisa nanti dibikin pertanyaan juga Pak. Kan nanti kolaborasi bahkan juga mungkin ada fosfior juga bisa mendeteksi highly cited author. Jadi author yang di citar paling tinggi dan paling rendah. Dan tadi saya lihat juga di fosfior ada H-index Pak. Ears-index itu. Jadi, semakin tinggi Ears-index itu maka semakin ya katakanlah bermutulah ini. Aku nak makan. Mandi-mandi. Udah. jalan yang benar. Terima kasih Prof. Nah, memang mudah-mudahan makin banyak rekan-rekan yang mengenal bibliometrik ini. Jadi, bisa jadi apa namanya jembatan juga untuk melihat sebuah trend riset. Dan sebenarnya saya juga pernah iseng-iseng nih Prof. jadi saya lihat saya masukkan dari datanya itu dari RIS saya masukkan di apa dari Mendeley saya format RIS saya masukkan di sini itu untuk melihat sebenarnya saya itu risetnya melenceng-melenceng apa enggak gitu. Kita bisa juga dilihat di sini. Ini kok enggak ada yang nyangkut kata kuncinya risetnya enggak jelas. Karena kalau riset kita memang punya roadmap yang jelas kan pasti akan bisa muncul seperti ini ya Prof. bisa muncul kata kunci seperti ini yang saling berlevel. Nanti bisa juga dicoba teman-teman ya. Jadi dari publikasi teman-teman itu masukkan semuanya kemudian diekspor ke dalam format RIS lalu dimasukkan ke FOS Viewer. Nanti akan kelihatan apakah riset teman-teman itu memang mempunyai beberapa kata kunci yang sama atau malah kesana-kemari kesana-kemari dan enggak ada titik temunya. Itu akan kelihatan. Gitu ya. jadi kekonsistenan nih. Bisa untuk ngecek roadmap riset kita lurus apa enggak. Kalau di Skopos sendiri kan kalau sekarang kalau lihat profil Skopos kita kan sudah ada ini ya kayak kata kunci riset kita yang ada di dokumen tersebut. Seperti itu. Ya mungkin itu nanti kita bisa analisis sendiri tentang riset-riset yang pernah kita lakukan. Terima kasih banyak ini jadi tahu tentang bagaimana istri komah dalam menulis. yang lain Bapak Ibu Pustakawan Pustakawan Mas Faiz Mas Mas Pur Mbak Lis Monggo ini yang melenceng perlu diluluskan dengan segera. Nah ini dari Mas Budi bisa buat bahan penyusunan penyusunan RIP penelitian juga berarti. bisa juga melihat peta riset dari sebuah institusi bawah lembaga sebuah prodi bisa saja. Nah ini juga masalah peta jalan peta riset ini juga menjadi apa ya penilaian sendiri ketika khususnya diakreditasi sembilan kriteria. monggo silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya juga boleh mau menambahi atau meluruskan juga boleh silahkan Atau sudah cukup Oh monggo Pak Paris Pak Erick menjawil-jawil terus saya sebenarnya pengen menyimak saja sebenarnya kemarin pernah dibahas agak agak mendalam sama Pak Anies Buat ya ketika kita membedah kajian bibliometrik untuk single jurnal dan disitu akan kelihatan apa saja yang bisa dianalisa dari aspek satu jurnal itu yang secara keseluruhan perform tapi dari aspek apa saja tapi tadi juga sudah dibahas oleh Pak Erick sebenarnya yang juga mungkin bisa dipetakan itu sightedness mungkin ya Pak Erick sightedness tapi saya juga belum pernah apa mencoba untuk mengambil dataset-nya dan memetakannya gitu sightedness itu hanya bisa sightedness jurnal mungkin yang jadi antar jurnal Pak sightedness antar jurnal ya ya kira-kira cuman itu menjadi pertanyaan kawan-kawan juga sih kemarin kayaknya bisa gitu tapi mungkin kita bisa ngambilnya agak manual paling gak menggambarkan sightedness itu tidak hanya berupa daftar biasanya kawan-kawan kan tapi nanti yang mencitasi itu nanti metadata-nya itu nanti di apa di download di manual gitu terus nanti bisa dibetak ini untuk memvisualisasikan gitu jadi jadi masing-masing apa jurnal artikel jurnal yang yang mengutip jurnal kita itu nanti diambil dalam bentuk RIS atau dalam bentuk CSV gitu dari WOS atau Skopus itu nanti saya bayangkan itu nanti bisa dipetakan gitu sebenarnya kan datanya kan sudah bisa mengumpulkan untuk apa sightedness itu kan kumpul cuman kumpulnya itu nanti tinggal metadata-nya itu kita ambil dalam bentuk CSV kalau kalau itu dari Skopus gitu sehingga ketika sudah terkumpul tinggal di cemplung karaksep atau fosfior nanti itu akan akan kelihatan cuman saya belum pernah melakukan agak manual dikit lah maksudnya download satu-satu yang mengutip jurnal kita itu nah yang bisa sabar kayak gitu kayaknya pustakawan deh Bapak nggak terlalu lama saya kira ngedownload itu aja sih tambahan saya terus ini Pak Erick Pak Erick tadi ketika mendemokan tadi menggunakan text data saya kok meskipun itu disediakan fitur itu disediakan oleh apa fosfior saya kok masih agak performa fitur text data tadi mending kita mengutamakan kalau kita mau mapping topic ya misalnya itu mending menggunakan keyword keywordnya ya dan keyword itu fiturnya bukan di text data seperti yang di di demokan Pak Erick tadi gitu tapi ada di gimana maaf ada di ini create ya create map based on bibliographic data itu di group kita bibliometrik itu kemarin juga sempat kita diskusikan performa text data itu dibandingkan dengan bibliographic data tadi bukan dari text data kan yang paling bawah create map based on text tapi yang di tengah yang nomor dua kira-kira gitu sayangnya waktu Mas Namis itu saya tidak sempat gabung jadi tidak begitu banyak dapat informasi terkait dengan single journal nah tapi ini Pak Faiz jadi memang kalau kita ambil single journal kemudian pakai data dari Skopus itu sih udah enak banget gitu ya enak banget jadi karena metadatannya bers problemnya itu kalau kita melakukan jurnal-jurnal di Indonesia nah itu yang selama ini jadi pertanyaan dan jadi angan-angan saya ini gimana menganalisisnya pertama kita belum di Skopus yang kedua belum juga di WOS nah makanya tadi yang saya tawarkan itu mengambil metadata dari Dimension yang itu diambil dari DOI sebuah artikel nah tadi mungkin juga bisa dicek ulang terkait dengan tadi ya karena memang tadi saya menggunakan yang paling bawah tadi ini nah makanya tadi saya sampaikan memang kita butuh teman-teman dari pustakauan untuk verifikasi metode yang kita lakukan di Google Matrix ini sehingga nanti hasilnya itu memang benar-benar bisa di pertanggung jawabkan terkait dengan kita pakai data yang mana kasih data yang mana kita menggunakan teknik yang mana dan sebagainya saya ternas di Dimension kayaknya ada tadi Pak Fais saya belum coba tadi kayaknya ada karena disitu juga mengambil apa namanya rujuan dari artikel tersebut ini juga bisa dilihat di apa Dimension nah itu tantangannya Pak Fais bagi teman-teman yang jurnalnya belum terindeks skopus apalagi kita tidak punya langganan basis data ke skopus apalagi kalau mau melakukan assessment di jurnal kita sendiri nah itu yang sebenarnya ditawarkan di kegiatan ini begitu Pak Mas Fais atau Nuan nanti gabung lagi di Kongo tambah ilmu terima kasih rekan-rekan semuanya dan Mas Irvan Ternuan Mas Erick dan juga Mas Fais Mas Erick ini sepertinya sudah semakin larut ini sudah mulai dingin menusuk tulang mungkin kita cukupkan sekian untuk diskusi silahkan nanti mungkin ada sesi yang kedua nanti ini kan baru seri pertama ya ini Mas Irvan seri kedua gitu ya kita harus menyaingi ikatan cinta Pak Erick minggu depan sudah siap oke siap apanya oke Mas Erick sebelum kita akhiri monggo closing statement ataupun apa ya ya monggolah silahkan oke selamat malam rakan-rakan semuanya terima kasih teman-teman pengolah jurnal dan juga teman-teman dari pustakaan yang telah bergabung di acara kali ini nah tadi saya juga sudah mendemonstrasikan bagaimana sih kita bisa memanfaatkan bibliometrik ini untuk jurnal yang kita kelola ya terutama jurnal-jurnal nasional jurnal-jurnal di Indonesia dan harapannya tadi ini bisa teman-teman mencoba reproduksi coba teman-teman bisa ikuti langkah-langkah yang tadi juga saya demonstrasikan jadi intinya kalau di jurnal-jurnal kita karena andalannya hanya dari DOI ya kita belum terindeks di di web of science nah kita bisa memanfaatkan basis data-basis data yang memang dia menarik informasi menarik metadata dari DOI nah tadi juga menjadi perhatian juga bahwa sebenarnya begitu penting sebuah metadata artikel jadi saya juga berharap kalau teman-teman mengisikan DOI teman-teman deposit DOI itu diisi secara lengkap-lengkapnya sehingga nanti kalau kita melakukan analisis biometrik ini gampang semua datanya ada nah tadi jangan lupa juga saya juga menyarankan teman-teman untuk menggandeng rekan-rekan dari pustakawan ya karena ini tidak bisa dilakukan hanya dari rekan-rekan yang mengelola jurnal rekan-rekan yang menguasai bidang ilmu tertentu karena memang bibliometrik ini memang core-nya pusatnya memang kajian oleh teman-teman di pustakawan ya mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa dipraktikan ya nanti kalau sudah jadi risetnya nanti bisa dikirimkan di poplator ya mas Irvan ya oke oke silahkan bapak ibu yang punya paper bisa tentang bibliometrik atau mungkin riset-riset yang lain mengenai perjurkalan silahkan bisa di-submit di poplator kita tunggu artikel terbaiknya ini penjaga gawangnya mas erik lho ada bumut rekeriknya mas kunto dan midfieldernya Ari Wipowo eh Ari Wipowo terima kasih untuk bapak ibu dan khusus mas erik yang telah hadir pada kesempatan ini semoga ilmu yang disampaikan tadi yang didiskusikan malam hari ini bisa bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya kita jumpa sekian mohon maaf kalau dari kami penyelenggara banyak hilaf ataupun juga kurang kurang perkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya kita jumpa lagi di lain kesempatan di acaranya RCI ataupun juga PSBI di lain kesempatan dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati